Getaran besar membuat semua murid menutup telinga mereka. Suara itu seperti suara bel, tetapi sangat keras sehingga berkali-kali lebih kuat. Semburan udara menyebar dengan itu sebagai pusatnya, menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya dalam sekejap. Hembusan udara yang mengerikan menyebar dan bahkan memblokir semua kepingan salju di dekatnya, yang tidak bisa bergerak lebih jauh. Yang lebih buruk adalah Jiang Yuan terlalu dekat dengan Li Xiang. Bahkan jika dia bisa menahan hembusan udara, suara itu langsung membuatnya pingsan. Dengan suara mendengung, pikiran Jiang Yuan tiba-tiba menjadi kosong. Dan dalam pertempuran seperti itu, gangguan apapun akan menyebabkan kutukan abadi, apalagi kehilangan kesadaran. Mau bagaimana lagi, roda nasib seperti itu tidak mungkin untuk dilawan. Li Xiang memanfaatkan kesempatan itu untuk melepaskannya, ingin membunuh dengan satu gerakan. Pertempuran telah berakhir. Li Xiang mencibir dan segera bergegas maju, menyusul Jiang Yuan yang terbang mundur. Dia segera melemparkan pukulan. Bang! Pukulan itu mengenai dada Jiang Yuan, dan dia segera memuntahkan seteguk darah. Dia segera berakselerasi dan terbang seperti bola meriam. Bang! Bang! Tubuh Jiang Yuan tidak berhenti sampai dua lubang yang dalam terbentuk di tanah. Pada saat ini, dia juga sadar kembali karena rasa sakit yang parah. Namun, pukulan barusan sudah cukup untuk melukainya secara serius. Batuk! Batuk! Jiang Yuan mencoba untuk bangun, tetapi dia jatuh ke tanah dan batuk darah. Bagaimanapun, Jiang Yuan adalah seorang wanita. Setiap orang yang melihat pemandangan ini merasakan sakit hati dan kesedihan. Di samping, Huang Zizong sedikit mengernyit saat melihat pemandangan ini. Meskipun dia merasa tidak enak karena kalah, Jiang Yuan benar-benar tidak bisa melanjutkan pertarungan. Dia maju selangkah dan siap mengumumkan pemenangnya. Namun, saat dia melangkah maju, dia tiba-tiba tertegun. Dia melihat Jiang Yuan berjuang untuk berdiri. Pada saat yang sama, bunga es di sekelilingnya melayang lagi, membuat tubuh semua orang gemetar. Jiang Yuan melirik Huang Zizong, memberitahu orang lain dengan matanya bahwa dia masih bisa terus bertarung. Huang Zizong mengerutkan kening dan melirik Jiang Yuan, tetapi dia tidak mengumumkan hasilnya. Jiang Yuan menoleh dan menatap Li Xiang. Dia menarik nafas dalam-dalam dan mencoba menenangkan nafasnya. Dia bukan orang yang impulsif. Alasan mengapa dia memilih untuk terus bertarung adalah karena dia memiliki tingkat kepercayaan tertentu. Selama dia tidak mendekati lawannya, bel lawannya tidak akan menyakitinya. Jiang Yuan tiba-tiba berteriak dan mengangkat tangannya. Segera, jumlah bunga es di sekitarnya meningkat beberapa kali lipat. Ada total 14 dari mereka. Selanjutnya, diameter bunga es juga meningkat pesat, dari yang semula satu kaki menjadi dua kaki. Setelah itu, Jiang Yuan meraung dengan marah sekali lagi, dan dia menamparkan telapak tangannya bersamaan. Seketika, 14 bunga es melintas ke arah lawannya. Suara mendesing. 14 dari mereka menembus udara, dan suara mereka bersiul di udara terdengar jelas. Kekuatan setiap bunga es tidak bisa diremehkan. Ketika Li Xiang melihat bahwa lawannya tidak mengaku kalah, dia menjadi semakin marah. Alih-alih mundur, dia menyerang ke depan. Li Xiang meraung dan memukul empat kali. Setiap pukulan membawa sejumlah getaran di udara. Setelah empat ledakan keras, keempat bunga es itu benar-benar dibelokkan olehnya. Namun, ketika bunga es dan sarung tangannya bertabrakan, percikan terbang dari gesekan, dan tubuhnya langsung terhalang. Setelah keempat bunga es itu terbang menjauh, sepuluh bunga es yang tersisa segera menyusul dari segala arah. Dengan serangan terkonsentrasi seperti itu, tidak mungkin dia bisa menerima satu pukulan demi satu. Oleh karena itu, dia meraung dan menggunakan roda nasibnya lagi. Lonceng hitam. Bersamaan dengan raungannya, suara dengung keras terdengar lagi. Gelombang udara melonjak, dan bel hitam benar-benar menyelimuti dirinya. Sepuluh bunga es lainnya menabrak bel hitam bersama-sama, dan percikan terbang dari gesekan. Namun, tidak peduli bagaimana sepuluh bunga es menyerang, mereka tidak dapat memecahkan lonceng hitam itu. Mata Jiang Yuan menjadi dingin. Dia mengingat empat bunga es yang terbang keluar dan menyerang lagi. Empat belas bunga es adalah kekuatan paling kuat yang bisa dia kendalikan saat ini. Lagi dan mereka akan tersebar. Sayangnya, bahkan empat belas bunga es tidak dapat mematahkan bel hitam Li Xiang sama sekali. Li Xiang mencibir di dalam bel hitam. Merasakan tekanan di luar, dia tiba-tiba meraung marah. Seketika, bel hitam meledak, dan aliran udara yang mengerikan keluar. Kali ini, aliran udara yang mengerikan begitu kuat hingga menghancurkan empat belas bunga es di sekitarnya. Melihat bahwa bunga es pecah berkeping-keping dalam aliran udara dan jatuh ke tanah, Jiang Yuan, yang telah mengendalikan bel di kejauhan, mendengus lagi dan dengan cepat mengingat roda takdirnya. Namun, bahkan bunga es yang sangat dia banggakan tidak dapat mematahkan pertahanan Li Xiang. Dia tidak punya trik lain di lengan bajunya. Li Xiang bergegas ke arahnya lagi. Mata Jiang Yuan menjadi dingin. Tidak peduli apa, dia tidak bisa kalah dalam pertempuran pembuka ini. Bunga es muncul di sekelilingnya lagi dan dia bergegas menuju Li Xiang. Kali ini, dia mewaspadai roda nasib Li Xiang. Dia mengendalikan bunga es untuk melawan Li Xiang sementara dia menjaga jarak 3 meter darinya. Namun, Li Xiang tidak memberinya kesempatan untuk melakukannya. Pertarungan pembukaan sama pentingnya baginya. Dia harus menang dengan cepat, dan dia harus menang dengan tegas. Li Xiang meraung dan tidak menahan sama sekali. Dia segera menggunakan keterampilan surga peringkat ketiga. Keterampilan surga peringkat ketiga ini disebut 10 pukulan berat. Seperti namanya, ketika satu pukulan digunakan, akan ada 10 pukulan yang tumpang tindih. Kekuatan akan ditumpuk lapis demi lapis, dan tidak ada habisnya. Setelah Li Xiang merobohkan bunga es Jiang Yuan, Jiang Yuan terluka parah dan tidak dapat melarikan diri. Dia hanya bisa berdiri di sana dan bertarung. Namun, dia baru saja menggunakan salah satu dari 10 pukulan berat. Masih ada sembilan lagi. Kali ini, menghadapi bunga es yang masuk, Li Xiang menutupi tubuhnya dengan baju besi tebal. Bahkan jika bunga es bisa melukainya melalui armor, itu tidak akan terlalu serius. Yang ingin dia lakukan adalah mengakhiri pertempuran dengan satu pukulan. Jiang Yuan juga melihat kekuatan pukulan ini dan dengan cepat memblokirnya dengan bunga esnya. Sayangnya, setiap pukulan menghasilkan bunga es. Saat hanya tersisa tujuh pukulan, Li Xiang sudah berada di depan Jiang Yuan. Bang! Pukulan Li Xiang mengenai dada Jiang Yuan lagi. Seketika, dia merasakan dadanya dipukul tujuh kali. Saat dia dipukul, dia memuntahkan setegup darah. Tubuhnya terbang mundur dan jatuh dengan keras di kejauhan. Dia kehilangan kendali atas tubuhnya dan berguling-guling di tanah untuk waktu yang lama sebelum dia berhenti dan berbaring di tanah. Angin dingin bertiup, tidak ada suara lain kecuali siulan angin. Huang Zizong melihat pemandangan ini dan ekspresinya tak terlukiskan. Dia mengumumkan dengan keras, Sekte Dewa Sejati Siong memenangkan pertempuran ini. Setelah mendengar pengumuman itu, Li Xiang tersenyum bangga. Dia bahkan tidak melihat Jiang Yuan di kejauhan dan berbalik untuk kembali ke Sekte Dewa Sejati Siong. Bagus sekali, Zhang Ligong memandang Li Xiang dan berkata dengan puas, Kamu telah membuat Sekte Dewa Sejati Siong kami bangga. Li Xiang sangat senang dan segera berkata, Terima kasih atas pujianmu, Master Sekte. Di sisi lain, setelah Huang Zizong mengumumkan, 19 murid lainnya yang telah berkultivasi dengan Jiang Yuan selama 6 bulan terakhir bergegas ke sisi Jiang Yuan. Pada saat yang sama, seorang ahli penyembuhan surgawi berjalan maju dan mulai mengobati luka Jiang Yuan. Cedera Jiang Yuan tidak ringan. Setelah pengobatan sederhana, guru penyembuhan surgawi meminta guru penyembuhan surgawi lainnya untuk membawa Jiang Yuan turun dan kemudian datang ke sisi Huang Zizong. Penatua Huang, saya khawatir dia tidak akan dapat berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara dalam tiga hari. Penatua penyembuhan surgawi berkata dengan suara yang dalam, luka dalamnya serius. Dia membutuhkan setidaknya setengah bulan untuk pulih. Mendengar ini, hati Huang Zizong tenggelam dan dia mengangguk. Kedua master sekte secara alami mendengar kata-kata tetua itu. Mata mereka menjadi lebih serius. Jiang Yuan adalah murid yang menempati peringkat kedua dan merupakan kekuatan penting dalam kompetisi delapan negara. Sekarang dia telah jatuh, itu pasti akan berdampak besar pada kompetisi delapan negara. Apalagi sekarang ada satu orang yang berkurang, di mana mereka bisa menemukan orang lain. Semua orang tahu ini di dalam hati mereka, tetapi tidak ada yang mengatakannya dengan lantang. Huang Zizong terus memimpin pertempuran berikutnya. Dengan pengalaman sebelumnya, para tetua dari tempat suci lainnya menjelaskan kepada murid-murid mereka bahwa bahkan jika mereka mengaku kalah, mereka seharusnya tidak terluka parah. Lagipula, gunung surgawi gunung Daceng bertempur di tanah asal mereka. Jika ada satu orang yang berkurang, mereka dapat menemukan orang lain untuk mengisi kekosongan itu. Jika salah satu murid mereka terluka, mereka benar-benar akan berkurang satu orang. Dengan pemikiran ini, pertempuran berikutnya jauh lebih tidak intens daripada yang pertama. Tidak ada bau mesiu. Kedua belah pihak bertarung dengan alasan bahwa mereka tidak ingin terluka, membuat pertempuran tersebut terlihat seperti bermain-main. Empat pertempuran berakhir setelah sekitar 45 menit. Meskipun tiga pertempuran terakhir terlihat sangat biasa, mereka memberikan banyak informasi dan kesempatan kepada berbagai secret grounds untuk dianalisis. Setelah kembali ke perjamuan, semua orang minum sepuasnya. Hari sudah larut. Perjamuan berakhir pada akhirnya, dan orang-orang dari tujuh tempat suci kembali ke tempat tinggal mereka, hanya menyisakan murid Gunung Langit Daceng untuk membersihkan kekacauan itu. Sebagai seorang murid, Luan secara alami bertanggung jawab untuk membereskan kekacauan itu. Dia tidak akan membiarkan beauty yang melakukan itu. Nyatanya, beauty yang bahkan tidak datang kejamuan makan. Saat Luan sedang fokus membersihkan piring, dia tiba-tiba mendengar langkah kaki di belakangnya. Luan tertegun. Dia berbalik dan melihat Huang Zizong di depannya. Melihat kedatangan Huang Zizong, Luan terkejut. Huang Zizong tampak serius dan matanya sangat serius. Nak, apakah kamu tidak akan berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara? Suara Huang Zizong seperti guntur yang teredam, seolah-olah dia sedang menahan emosinya. Suaranya tidak lembut dan menarik perhatian semua murid lain di sekitarnya. Biarkan Luan berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara. Dia baru berada di puncak dalam kurang dari setengah tahun dan berada di luar seratus besar. Bagaimana dia bisa berpartisipasi? Namun, Luan memandang Huang Zizong dengan tenang, sedikit mengangguk, dan berbicara dengan lembut. Ya, 542. Ketika murid-murid lain mendengar bahwa Luan benar-benar menyetujuinya, mereka terkejut. Belum lagi mereka, bahkan Huang Zizong pun tertegun. Orang harus tahu bahwa Luan telah menolak mereka dengan sangat terus terang beberapa kali terakhir. Mengapa dia tiba-tiba berubah pikiran dan menyetujuinya kali ini? Kesepakatan mendadak itu membuat Huang Zizong lengah. Dia memandang Luan dengan ragu dan bertanya, Kamu benar-benar setuju untuk berpartisipasi? Murid ini akan berpartisipasi. Luan berkata dengan tenang, Namun, saya tidak dapat menjamin peringkat apa yang akan saya dapatkan. Huang Zizong mendengar ini dan segera menghela nafas lega. Dia berkata dengan keras, Selama Anda memberikan segalanya, saya dapat menerima peringkat apapun. Karena Anda telah setuju, Anda tidak diizinkan untuk menarik kembali kata-kata Anda. Apakah kamu mengerti? Ya, Luan menganggup dan berkata. Huang Zizong mengucapkan beberapa kata lagi kepada Luan sebelum dia berbalik dan pergi. Ketika Luan pergi, murid-murid di sekitarnya segera mengepungnya. Kamu benar-benar ingin berpartisipasi? Gong Ye Kingshan memandang Luan dan berkata dengan cemas, Tidakkah kamu melihat betapa kejamnya orang itu? Saya hanya berpikir apakah saya harus mengambil inisiatif untuk meminta Tetua Huang untuk berpartisipasi? Mengapa Tetua Huang mencari Anda, Sang Gong, yang berada di sampingnya, tidak dapat memahami pilihan Huang Zizong? Meskipun kekuatan Luan menjadi sangat kuat, dia masih tidak sekuat seseorang yang berada di puncak level 2 untuk sementara waktu. Suara-suara di sekitarnya tak henti-hentinya. Luan tahu bahwa orang-orang ini mengkhawatirkannya dan berkata, Tidak apa-apa. Karena saya telah setuju, saya tidak dapat mengubah apapun. Mari kita tunggu tiga hari dan lihat. Semua orang menghela nafas ketika mendengar kata-kata Luan. Memang, masalah itu sudah diputuskan dan mereka tidak bisa mengubahnya. Sang Gong berpikir sejenak dan berkata, Mengapa kita tidak bertanding selama dua hari ke depan dan melatih keterampilan bertarungmu yang sebenarnya? Tidak dibutuhkan. Luan tersenyum dan berkata, Aku akan beristirahat lebih banyak selama dua hari ke depan. Setelah beberapa saat, Luan dan murid lainnya akhirnya merapikan seluruh istana. Ini sudah sangat larut malam. Kebisingan malam membuatnya sedikit lelah. Dia berjalan sendirian di puncak bagian dalam yang gelap dan kembali ke asramanya. Saat dia hendak membuka pintu untuk memasuki asrama, pintu di sampingnya tiba-tiba terbuka. Luan berhenti dan melihat ke kiri. Dia melihat Beauty yang berjalan keluar dari kamarnya. Kamu kembali sangat terlambat. Beauty yang memandang Luan dan berkata dengan suara yang sedikit dingin di malam musim dingin. Luan sedikit menganggup dan berkata, Kamu masih bangun. Iya, Beauty yang berkata, Aku sudah terlalu lama terkurung di dalam rumah. Ayo jalan-jalan. Luan berhenti sejenak sebelum bertanya, Apakah kamu membutuhkan aku untuk menemanimu? Terserah kamu, kata Beauty yang. Dengan itu, Beauty yang menutup pintu dan berjalan keluar. Luan memikirkannya sebentar, tetapi akhirnya memutuskan untuk mengikutinya. Keduanya tidak berjalan menuju puncak dalam. Sebaliknya, mereka berjalan menuju hutan di luar. Menginjak salju, itu membuat suara renyah di malam yang sunyi. Aku berpartisipasi. Luan berkata dengan lembut, ada pertempuran pertukaran di perjamuan malam ini. Salah satu dari mereka terluka, jadi Huang Zizong memintaku untuk menggantikannya. Mendengar ini, Beauty yang hanya menjawab, Iya. Luan tidak keberatan. Dia tahu bahwa untuk Master Surgawi level 6 puncak, kompetisi ini seperti pertarungan anak-anak. Bahkan pertempuran di hutan Purple Lake City jauh lebih intens daripada persaingan antara delapan negara ini. Memikirkannya, Beauty yang telah berada di Great Success Heavenly Mountain selama tiga bulan. Luan menoleh untuk melihat si cantik yang dan bertanya, Kamu sudah lama pergi dari kota Danau Ungu. Apakah kamu merindukan putrimu? Mendengar ini, langkah kaki Beauty yang terhenti. Akhirnya ada beberapa perubahan di wajahnya yang dingin. Luan juga berhenti dan melihat ke arah Beauty Yang. Dia tahu bahwa dia telah menebak pikiran Beauty Yang. Seseorang yang bisa bepergian di tengah malam pasti memiliki sesuatu dalam pikirannya. Dan untuk Beauty Yang memiliki sesuatu dalam pikirannya, selain sesuatu yang tidak ingin dia ungkapkan, itu hanya Yang Mu. Aku juga akan menjadi Master Surgawi level 3. Luan berpikir sejenak dan berkata dengan lembut, jika semuanya berjalan dengan baik, aku akan dapat menerobos dalam sebulan. Jika saya lambat, saya akan dapat menerobos dalam dua bulan. Jika saya tidak dapat menerobos dalam dua bulan, itu berarti saya akan terjebak di sini. Apakah aku mandek atau menjadi Master Surgawi tingkat 3, aku akan membawamu kembali ke kota Danau Ungu. Luan berkata dengan lembut, paling lama dalam dua bulan, kamu akan dapat melihat Yang Mu. Terlebih lagi, aku akan membiarkanmu tinggal selama setengah bulan. Mendengar kata-kata Luan, Beauty Yang, yang berdiri diam, akhirnya bergerak dan mengangguk dengan lembut. Apakah kamu dalam suasana hati yang lebih baik? Luan tersenyum dan berkata, aku akan menemanimu sebentar. Lagi pula, ini sudah larut. Sudah waktunya tidur. Dengan itu, Luan berbalik dan berinisiatif untuk berjalan maju. Sebaliknya, Beauty Yang berdiri di tempat dan memandang Luan berjalan maju dalam kegelapan. Tiba-tiba, dia merasa bahwa dia tidak mengikuti orang yang salah. Selain itu, dalam tujuh bulan setelah pengorbanan kesadaran spiritual ini, dia tidak tahu kapan itu dimulai, tetapi dia bersedia mendengarkan perintah pria ini. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah. Tiga hari kemudian, Puncak Dalam. Dalam tiga hari ini, selain mengunjungi Gunung Surgawi Daceng, orang-orang dari tujuh tanah suci agung juga dengan gugup memberikan pelatihan khusus terakhir kepada murid-murid mereka. Kompetisi delapan negara adalah peristiwa besar yang terjadi setiap delapan tahun sekali. Signifikansi itu jelas bukan lelucon. Waktu berlalu sedikit demi sedikit, dan akhirnya hari ketiga, yang juga merupakan hari pertama yang menentukan delapan tahun ke depan. Sebelum fajar, atau bahkan jauh sebelum fajar, para murid dari lima puncak utama lainnya telah bangun dan bergegas ke Puncak Dalam. Sebagai tanah air yang hanya terjadi sekali setiap 64 tahun, inilah kemuliaan yang ingin disaksikan oleh setiap murid. Semua murid Gunung Surgawi Daceng pergi ke Puncak Dalam, yang juga merupakan keuntungan dari Kampung Halaman. Jarak antara lima puncak utama dan Puncak Dalam tidak terlalu dekat, sehingga mereka harus bangun pagi-pagi sekali. Di bawah kepemimpinan para tetua dari Puncak Utama, para murid ini juga sangat bersemangat. Sebagian besar murid ini belum pernah ke Puncak Dalam. Bisa memasuki Puncak Dalam sudah cukup untuk membuat mereka bersemangat. Para murid yang tidak berpartisipasi di Puncak Dalam tidak hanya harus menjaga orang-orang dari tujuh tanah suci, tetapi juga para murid dari Puncak Utama lainnya. Misalnya, memimpin para murid dari Puncak Utama lainnya untuk memasuki tempat tersebut dan tiba di tempat duduk yang telah ditentukan. Sebagai murid yang berpartisipasi, Luan tidak harus melakukan ini. Namun, untuk membantu, dan juga untuk bertemu dengan teman-temannya, dia berinisiatif untuk menyambut orang-orang dari Puncak Air Biru bersama para murid lainnya. Sekelompok murid sudah menunggu di pintu masuk Puncak Dalam untuk orang-orang dari Puncak Air Biru ketika matahari baru saja terbit, menunggu kedatangan mereka. Memang tidak lama kemudian, banyak sosok muncul di jalur pegunungan di bawah, menutupi seluruh jalur dari depan hingga belakang. Luan sangat senang. Dia memimpin murid-murid lainnya menuruni gunung untuk menyambut mereka. Segera, Luan dan murid lainnya bertemu dengan orang-orang dari Blue Water Peak. Luan membungkuk kepada Tong Tian Sui, yang berada di depan, dan berkata, murid Luan menyapa Master Puncak. Tong Tian Sui terkejut saat melihat Luan. Dia bisa langsung tahu bahwa Luan sudah berada di Puncak Peringkat Kedua. Ketika dia mengirim Luan lebih dari setengah tahun yang lalu, Luan hanya berada di tahap tengah dari Peringkat Kedua. Mencapai Puncak Peringkat Kedua dalam setengah tahun memang merupakan kecepatan yang cepat. Kekuatanmu telah meningkat pesat. Kamu tidak mempermalukan Puncak Air Biru. Tong Tian Sui menganggup dan berkata sambil tersenyum. Mendengar ini, salah satu murid di belakang Luan berkata, guru puncak, Luan juga ikut serta dalam persaingan delapan negara. Benar-benar, Tong Tian Sui terkejut. Dia benar-benar tidak tahu tentang ini. Dia telah melihat daftar nama, tetapi dia tidak ingat nama Luan ada di dalamnya. Luan tersenyum dan berkata, seseorang terluka tiga hari yang lalu, jadi saya mengisinya pada menit terakhir. Mengisi juga peserta. Tong Tian Sui tampaknya lebih tertarik. Dia berkata, itu benar. Mampu mewakili Sky Mountain dalam kompetisi yang begitu penting juga merupakan suatu kehormatan bagi Blue Water Peak. Cobalah yang terbaik untuk mendapatkan peringkat yang bagus. Jangan biarkan mereka memandang rendah para murid dari Blue Water Peak. Luan menganggup dan berkata, aku mengerti. Pimpin jalan, kata Tong Tian Sui sambil tersenyum. Namun, saat Luan hendak berbalik dan memimpin jalan, teriakan kaget datang dari kerumunan. Luan. Itu adalah campuran dari dua suara. Itu adalah suara seorang pria dan seorang wanita. Namun, kedua suara ini sangat familiar bagi Luan. Segera, Luan berbalik dan melihat ke belakang. Kemudian, dia terkejut. Kakak senior Han. Penatua Wei. 543. Itu benar. Siapa lagi selain Han Ya dan Wei Tao yang menghentikan Luan? Luan tidak pernah berharap melihat kedua orang ini di sini. Keduanya jelas terkejut. Mereka tidak menyangka Luan menjadi murid puncak batin. Tong Tian Sui memandang mereka berdua dan bertanya dengan heran, apakah kalian saling kenal? Wei Tao adalah orang pertama yang pulih. Dia berjalan ke sisi Tong Tian Sui dan berkata dengan hormat, Guru puncak, kami berteman dekat dengan Luan. Tong Tian Sui menganggup dan menatap Luan. Dia menemukan bahwa Luan masih sok. Dia tersenyum dan berkata, mereka baru saja kembali ke Blue Water Peak kemarin, tepat pada waktunya untuk kompetisi delapan negara. Salah satunya sudah menjadi Master Surgawi tingkat empat, sedangkan yang lainnya adalah Master Surgawi tingkat tiga. Keduanya memenuhi syarat untuk menjadi sesepuh Gunung Daceng. Apa? Luan terkejut dan segera menatap Wei Tao. Wei Tao sudah menjadi guru Surgawi tingkat empat. Melihat Wei Tao tidak menyangkalnya, Luan terkejut lagi. Kegembiraan di hatinya segera padam. Mungkinkah kedua orang ini tidak kembali untuk kompetisi delapan negara atau Gunung Daceng, tetapi dalam hal ini? Baiklah, akan ada waktu untukmu menyusul nanti. Ayo naik gunung dulu, kata Tong Tian Sui sambil tersenyum. Luan tertegun. Dia segera pulih dan berkata, Iya. Segera, Luan dan murid lainnya memimpin orang-orang dari Blue Water Peak ke puncak dalam. Namun, Luan yang berjalan di depan mengerutkan kening dan terlihat sangat serius. Tidak banyak orang di dunia yang dia sayangi, tapi Han Ya pasti salah satunya. Tidak peduli apa, dia tidak bisa membiarkan sesuatu terjadi pada kedua orang ini. Setelah memimpin orang-orang dari puncak air biru ke arena besar, orang-orang dari puncak lainnya berdatangan satu persatu. Setelah membawa mereka ke lokasi yang ditentukan, misi dianggap selesai. Luan segera melambai pada Wei Tao dan Han Ya. Keduanya datang ke sisi Luan dan mengikuti Luan. Mereka bertiga dengan cepat meninggalkan arena dan pergi ke sudut kosong di luar. Luan yang sedang berjalan di depan, segera berhenti dan menoleh untuk melihat mereka berdua. Dia mengerutkan kening dan bertanya dengan suara serius, Apakah kalian berdua kembali untuk membalas dendam? Pertanyaan langsung Luan mengejutkan Han Ya dan Wei Tao. Namun, mereka berdua dengan cepat mengangguk. Wei Tao berkata dengan suara yang dalam, Sekarang aku adalah guru surgawi level 4, aku memiliki kekuatan untuk bertarung dengan Liu Panshan. Tapi, aku ingat Liu Panshan adalah peringkat 4 tahap akhir. Luan mengertakan gigi dan berkata dengan suara rendah, Kamu hanya peringkat 4 tahap awal, bagaimana kamu akan melawannya? Aku bisa menyelinap menyerang atau berkomplot melawan mereka. Wei Tao mengerutkan kening dan berkata dengan suara rendah, Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, bukan berarti aku tidak bisa membunuhnya. Tidak perlu berbicara tentang kebajikan dan kebenaran ketika berhadapan dengan orang-orang seperti itu. Luan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat Han Ya. Saat ini, kondisi Han Ya jauh lebih baik daripada saat dia pergi setengah tahun yang lalu. Jelas bahwa Wei Tao merawatnya dengan baik. Senior Apprentice Sister Han, apakah itu yang kamu pikirkan? Luan bertanya dengan suara berat. Aku, Han Ya menggigit bibirnya sedikit tetapi tidak bisa berkata apa-apa. Melihat penampilan Han Ya, Luan tahu bahwa dia mungkin sudah keterlaluan. Dia mencoba menenangkan dirinya dan berkata dengan suara rendah, Kembalilah, Liu Pan Shen tidak bodoh. Dia pasti akan memperketat kewaspadaannya. Liu Pan Shen bahkan mungkin selangkah lebih maju dari Anda dan mendekati Anda. Lagi pula, begitu masalah ini terungkap, dia akan tamat. Dia berani. Wei Tao menggertakkan giginya dan berkata dengan marah, Han Ya dan aku akan menjadi tetua. Menggerakkan tetua adalah pelanggaran berat. Petik dua, petik dua. Luan mengerutkan kening dan pada akhirnya tidak mengatakan apa-apa. Jika dia berani melakukan hal keji seperti itu pada Han Ya, apalagi yang tidak berani dilakukan Liu Pan Shen. Saranku adalah kamu cepat turun gunung dan kembali ke kehidupanmu sebelumnya. Ekspresi Luan serius dan berkata dengan suara yang dalam, mengenai Liu Pan Shen, Serahkan padaku. Dalam waktu setengah tahun, aku akan membawa kepalanya kepadamu. Mendengar kata-kata Luan, keduanya terkejut. Meskipun mereka sudah tahu bahwa kekuatan Luan berada di puncak level dua, bukankah terlalu berlebihan untuk mengambil kepala Liu Pan Shen dalam waktu setengah tahun. Namun, mereka masih mempercayai kata-kata Luan. Bukan hanya karena mereka pernah melihat mata merah mengerikan Luan, tapi juga karena Luan tidak pernah menyombongkan diri. Mereka berdua saling memandang dan menggelengkan kepala pada akhirnya. Kamu sudah melakukan cukup banyak untuk kami. Wei Tao berkata dengan serius, meskipun aku yakin kamu bisa membunuh Liu Pan Shen, masalah ini berisiko bagi siapapun. Begitu sesuatu terjadi, Anda pasti akan dieksekusi oleh Da Cheng Tian Shan. Apapun yang terjadi, kami tidak dapat membiarkan Anda terlibat dalam kekacauan ini. Itu benar. Hanya memandang Luan dan berkata dengan lembut, kamu telah menyelamatkan hidupku berkali-kali. Aku tidak bisa membiarkanmu terus mengambil risiko. Mendengar kata-kata mereka, hati Luan menjadi lebih berat. Melihat sikap mereka berdua, jelas bahwa apapun yang dia katakan, mereka tidak akan berubah pikiran. Luan menarik nafas dalam-dalam dan berkata dengan suara yang dalam, kamu bisa melakukannya, tetapi kamu harus memikirkannya dalam jangka panjang. Kamu tidak boleh cemas. Anda baru saja kembali, jadi Liu Pan Shen harus waspada sekarang. Tunggu akhir dari kompetisi delapan negara. Luan berpikir sejenak dan berkata, setelah berakhirnya kompetisi delapan negara, aku akan mendiskusikan tindakan balasan denganmu. Aku tidak harus melakukannya, tapi aku harus tahu rencanamu. Mendengar kata-kata Luan, mereka berdua saling memandang. Kali ini, mereka tidak menolak. Wei Tao menganggup dan berkata, oke, setelah kompetisi delapan negara berakhir, kita akan membahasnya bersama. Oke, melihat bahwa Wei Tao setuju, Luan menghela nafas lega. Bagaimanapun, dia harus menahan mereka berdua dan tidak membiarkan mereka melakukannya. Selama dia bisa menunda sampai dia menjadi master surgawi tingkat tiga, semua masalah akan terpecahkan. Setelah membicarakan hal-hal serius, mereka bertiga mau tidak mau santai. Luan memandangi mereka berdua dan bertanya, bagaimana kabar kalian berdua selama enam bulan terakhir? Sangat bagus. Wei Tao mendengar ini dan dengan senang hati memeluk Hanya dan berkata sambil tersenyum, beberapa hari setelah kamu pergi, aku resmi menikah dengan Hanya. Selain berkultivasi, saya telah membawanya berkeliling selama lebih dari setengah tahun. Dia sangat bahagia. Hanya juga tersenyum saat mendengar ini. Senyumnya terlalu lembut dan terlalu indah. Dia memandang Luan dan berkata, kita bisa sampai ke langkah ini, terima kasih. Luan melihat senyum tulus Hanya dan benar-benar lega. Dia tidak meragukan perasaan di antara mereka berdua. Bisa bahagia bersama lebih penting dari apapun. Momo ngomong, apakah kamu benar-benar akan berpartisipasi dalam kompetisi delapan negara? Hanya menatap Luan dengan wajah khawatir. Dia secara alami tidak akan mengkhawatirkan kekuatan Luan, tetapi berkata, apakah kamu tidak ingin orang lain mengetahui rahasiamu? N. Luan menganggup dan berkata, aku tidak akan menggunakan kekuatan penuhku, dan aku tidak akan membiarkan orang lain mengetahui kemampuanku. Hanya lega saat mendengar ini. Pada saat ini, Luan memandang kerumunan di kejauhan dan berkata, semakin banyak orang, ayo masuk. Oke, keduanya menganggup dan berkata. Mereka bertiga dengan cepat memasuki venue. Setelah mengirim keduanya ke tempat duduk mereka di Blue Water Peak, Luan secara alami pergi dan kembali ke sisi 19 murid yang sedang mempersiapkan kompetisi. Duduk di kursi, mata Luan sangat bermartabat. Dari waktu ke waktu, dia akan melihat Wei Tao dan Han Ya dari kejauhan. Kedatangan mereka yang tiba-tiba telah mengganggu semua rencananya. Dia senang melihat mereka berdua, tetapi dia takut mereka akan melakukan sesuatu yang bodoh. Waktu berlalu sedikit demi sedikit. Langit sedikit cerah dan orang-orang dari lima puncak utama semuanya duduk. Pada saat yang sama, orang-orang dari tujuh tanah suci semuanya telah tiba dan duduk di platform tinggi di tepi lapangan kompetisi yang sangat besar. Bahkan orang-orang dari Sekte Dewa Sejati Siong yang terlambat tidak terlambat. Adapun para pemimpin dari delapan tanah suci, mereka semua duduk bersama. Lapangan kompetisi berbentuk persegi dengan panjang dan lebar seratus kaki, yang cukup untuk Master Surgawi tingkat dua untuk menggunakan kekuatan penuh mereka. Pukul tujuh pagi, semua orang telah tiba. Pada saat ini, sesosok tiba-tiba naik ke udara dan berjalan selangkah demi selangkah. Berjalan di udara, Master Surgawi tingkat enam. Orang yang keluar adalah Gao Fei. Awalnya, acara penting seperti itu harus dipimpin oleh pemimpinnya sendiri, tetapi pemimpin tersebut bermaksud membiarkan Gao Fei menjadi pemimpin berikutnya, jadi dia memaksa Gao Fei untuk memimpin keseluruhan situasi. Melihat Gao Fei turun dari udara, seluruh tempat menjadi sunyi. Pada akhirnya, Gao Fei tidak mendarat di tanah, melainkan berdiri di udara di tengah lapangan. Dia berhenti seolah-olah dia berdiri di tanah datar. Mata semua orang tertuju padanya, tanpa kecuali. Gao Fei melihat sekeliling, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan suara lantang, 64 tahun kemudian, Gunung Surgawi Daceng merasa terhormat untuk mengadakan acara yang begitu megah. Status delapan negara selama delapan tahun ke depan akan diputuskan dalam tujuh hari ini. Dalam pertarungan, akan ada hidup dan mati. Apapun yang terjadi, itu tidak akan memengaruhi persahabatan antara delapan tanah suci dan delapan negara. Mendengar ini, semua murid yang berpartisipasi menarik nafas dalam-dalam. Mereka sudah tahu bahwa ada kemungkinan besar kematian dalam kompetisi ini. Ini telah terjadi sebelumnya, dan itu belum pernah terjadi sebelumnya. Gao Fei berhenti berbicara dan mengumumkan dengan lantang, persaingan antara delapan negara dimulai sekarang. 544. Setelah pengumuman Gao Fei, tepuk tangan meriah dan sorakan terdengar dari para penonton. Pidato pembukaan diberikan oleh Gao Fei, dan seluruh proses juga dibawakan oleh Gao Fei. Gao Fei mengumumumkan dengan suara yang jelas, mengizinkan semua murid yang berpartisipasi dari delapan tanah suci untuk memasuki arena dan memulai upacara pengundian. Tentu saja, meski banyak menggambar, ada aturannya. Prinsip undian adalah untuk menghindari konflik internal antara murid tanah suci sebanyak mungkin. Itu juga untuk memungkinkan para murid dari tanah suci berperang melawan para murid dari tanah suci lainnya untuk memastikan keadilan. Delapan tanah suci, total 160 murid yang berpartisipasi. Pertempuran akan berlangsung selama beberapa hari. Selama pertempuran, tidak peduli seperti apa arena itu, babak selanjutnya akan segera dilakukan. Tidak ada yang akan memperbaiki arena. 160 orang akan dibagi menjadi 80 kelompok di babak pertama. Seluruh kompetisi akan menjadi eliminasi. Tujuan hari ini adalah menyelesaikan semua 80 grup pertandingan dan mengakhiri babak pertama. Luan mengikuti saudara-saudari senior untuk menarik undian. Ketika Luan secara acak mengeluarkan banyak dan membukanya, dia tertegun. Kemudian, Luan tiba-tiba tersenyum pahit. Kenapa keberuntungannya begitu baik? Murid-murid di sekitarnya yang telah mengundi dengan cepat saling bertanya nomor berapa yang mereka dapatkan. Ketika mereka bertanya kepada Luan, Luan tersenyum pahit dan menunjukkan banyak hal kepada mereka. Semua orang dengan cepat melihat dan ketika mereka melihat nomornya, mereka tercengang. Nomor 1. Itu sebenarnya nomor 1. Semua orang memandang Luan dengan heran. Tidak ada yang mengira bahwa peristiwa probabilitas sekecil itu akan terjadi pada Luan. Orang harus tahu bahwa undian akan digunakan dari awal sampai akhir. Itu tidak akan pernah berubah. Dengan kata lain, Luan akan menjadi yang pertama bertarung dari awal sampai akhir. Apa yang harus kita lakukan? Babak pertama adalah pertarungan pembuka. Para murid di sekitarnya tidak bisa tidak berkata, mengapa kita tidak bertukar? Tidak, jika pertukaran ditemukan, keduanya akan didiskualifikasi. Petik 2. Petik 2. Mendengarkan murid-murid di sekitarnya, Luan tersenyum pahit dan berkata, tidak apa-apa, nomor 1, aku akan melakukannya sendiri. Segera, Luan dan murid lainnya kembali ke ruang tunggu. Ketika tetua lainnya mengetahui bahwa Luan adalah nomor 1, mereka juga tercengang. Namun, karena dia yang pertama naik, Luan secara alami harus melakukan pemanasan. Luan secara alami tidak perlu melakukan pemanasan, tetapi dia tidak punya pilihan karena orang-orang di sekitarnya memintanya. Saat dia sedang melakukan pemanasan, dia tiba-tiba menyadari bahwa beauty yang ada di antara murid-murid puncak batin. Dia duduk di belakang dan menatapnya. Dia tidak menyangka beauty yang akan tertarik menonton kompetisi semacam ini. Dia memberi isyarat kepada beauty yang bahwa dia yang pertama naik. Beauty yang mengangguk sedikit di kejauhan. Segera, semua orang selesai menggambar undian. Huang Zizong berdiri di tengah arena dan dengan lantang berkata, babak pertama sekarang akan dimulai. Kontestan 1 dan 2, silakan masuk ke arena. Begitu kata-kata ini di ucapkan, seluruh hadirin bersorak antusias. Murid dari 5 puncak utama semuanya bersorak. Mereka semua ingin melihat seperti apa kekuatan teratas dari berbagai tanah suci itu. Kemudian, keduanya melompat turun dari platform tinggi dan memasuki lapangan. Ketika Huang Zizong melihat Luan muncul, dia juga tertegun. Kedua kontestan dengan cepat tiba di tengah arena dan saling memandang dari jarak 4 kaki. Setelah Huang Zizong mengingat nomor mereka, dia tidak bisa tidak melihat Luan lagi. Lawan Luan adalah murid dari Tentousan Swordsmanor. Selain itu, dia menduduki peringkat ke-8 di antara 20 murid. Kekuatan semacam ini tidak bisa diremehkan. Selain itu, teknik pedang Tentousan Swordsmanor luar biasa. Siapapun yang melawannya untuk pertama kali akan berada pada posisi yang sangat tidak menguntungkan. Huang Zizong menatap Luan dengan cemas. Meskipun dia telah berulang kali meminta Luan untuk berpartisipasi dalam turnamen 8 negara, dia tidak tahu seberapa kuat Luan. Dia hanya merasa bahwa anak ini tidak sesederhana kelihatannya. Dia juga sangat khawatir anak ini akan menjadi babak pembuka. Namun, sebagai tuan rumah, dia tidak bisa mengatakan sepatah katapun. Dia hanya bisa mengumumkan dengan lantang, biarkan kompetisi dimulai. Begitu dia selesai berbicara, Huang Zizong menghilang di tempat. Di sisi lain, Luan dan lawannya memilih untuk mundur secara eksplosif di saat yang bersamaan. Mereka berdua mundur beberapa meter ke belakang, dan mereka hanya berhenti ketika jarak mereka lebih dari 30 meter dari satu sama lain. Saat kompetisi dimulai, seluruh arena begitu hening bahkan pin drop pun bisa terdengar. Karena itu adalah babak pembukaan, keduanya sangat berhati-hati. Tidak ada yang ingin gagal di babak pertama. Ini juga pertama kalinya Luan bertarung dengan vila pedang seperti itu. Dalam tiga hari ini, dia mendengar orang lain mengatakan bahwa rumah 10 ribu pedang tidak hanya memiliki seni surga, tetapi juga memiliki teknik pedang yang unik. Teknik pedang adalah teknik dan rutinitas pertempuran yang sebenarnya. Benar saja, cincin lawannya menyala dan pedang panjang muncul di tangannya. Dalam turnamen delapan negara, tidak ada aturan yang melarang penggunaan senjata. Setelah pedang panjang muncul, segera mengeluarkan teriakan pedang. Ketarnya juga menimbulkan awan debu. Cukup untuk melihat ketajaman pedang. Pedang ini adalah senjata kelas tiga. Saat pedang itu muncul, seluruh arena langsung tersentak. Melihat ini, tangan Luan bersinar dengan cahaya dingin. Dia juga memegang Frost Dagger miliknya dengan cengkeraman terbalik. Belati. Ketika semua orang melihat ini, mereka sedikit mengernyit. Lawan Luan juga sama. Mereka menggunakan pedang dan semuanya benar. Pedang adalah senjata terbaik. Mereka tidak tahan melihat metode bengkok seperti belati. Pedang panjang lawan menjentikan dan tiba-tiba beberapa aura pedang datang ke udara. Berdengung. Hanya dengan menjentikan pedang, ada tujuh aura pedang yang langsung mengarah ke Luan. Meski keduanya terpisah lebih dari sepuluh kaki, kecepatan aura pedang tidak melambat. Melihat ini, mata Luan menjadi tenang. Jika lawan ingin melukainya dengan aura pedang, itu akan terlalu menggelikan. Saat aura pedang tiba di depannya, Luan tidak mengelak. Dia langsung mengayunkan belatinya dan membelokkan tujuh aura pedang. Ledakan. 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 Aura pedang menghantam tanah di sekitarnya dan segera menciptakan serangkaian suara keras dan lubang yang dalam. Ketika Huang Zizong dan para murid di sampingnya melihat bahwa Luan berhasil memblokir serangan pertama, mereka menghela nafas lega. Ketika lawan melihat bahwa Luan telah memblokir serangan itu, dia tidak peduli. Dia mengayunkan pedang panjangnya dan setelah menggambar busur yang indah di udara, dia mengayunkannya lagi dan memotong udara menuju Luan. Segera, aura pedang berbentuk bulan sabit muncul. Aura pedang ini sangat besar. Aura pedang ini dekat dengan tanah dan menyapu lurus ke arah Luan. Namun, jarak 10 kaki sudah cukup bagi Luan untuk menghindari serangan ini. Kali ini, Luan tidak mengambilnya secara langsung. Dia telah membubarkan scorching sun 9 suns dan merasakan kekuatan di dalamnya. Dia melompat dan melompati tepi aura pedang. Pada saat yang sama, lawannya bergerak. Saat Luan melompat, lawannya bergegas maju. Pada saat yang sama, dia mengayunkan pedang panjangnya dan segera beberapa aura pedang muncul. Tubuh Luan baru saja mendarat di tanah ketika beberapa aura pedang tiba di depannya. Jika itu adalah murid biasa, dia akan bingung menghadapinya dengan tergesa-gesa. Lawan juga memiliki mentalitas ini. Tapi bagi Luan, serangan seperti itu bukanlah ancaman sama sekali. Dia tidak mengambilnya secara langsung. Sebaliknya, dia melompat dan menghindar, menggunakan metode aneh untuk menghindari semua aura pedang. Metode penghindaran akrobatik seperti itu mengejutkan lawannya dan semua orang. Namun, setelah Luan mengelak, lawannya sudah tiba di depannya. Luan berdiri dengan satu kaki dan segera mengayunkan belatinya, bersiap untuk menghadapi lawannya. Lawannya bahkan lebih. Dia menikam pedangnya terlebih dahulu dan langsung menuju ke dada Luan. Ketika pedang tiba, api tiba-tiba menyala, membuat mata Luan terfokus. Pedang ini tiba-tiba tertutup api. Apalagi suhu nyala api ini sangat tinggi. Itu bahkan lebih tinggi dari pedang merah yang dia berikan pada Han Ya. Kemunculan pedang api itu membuat para penonton berseru. Namun, orang ini tidak menggunakan atributnya sebelumnya dan hanya menggunakan aura pedangnya. Setelah atributnya muncul, Luan sudah siap. Ding! Luan menggunakan belatinya untuk memblokir pedang api ke sisi lain. Pada saat yang sama, dia melambaikan belati lainnya dan langsung menuju tenggorokan lawannya. Namun, meskipun pedang itu diblokir, teknik pedang 10 ribu pedang Manor adalah dunia yang terpisah dari teknik pedang biasa. Tangan kiri lawan ditampar. Segera, pohon palem api muncul dan langsung menuju lengan kiri Luan. Jika seseorang mengira tentousan Swats Manor hanya tahu cara menggunakan pedang, maka dia akan salah besar. Namun, mata Luan sangat tenang. Seolah-olah dia tidak terkejut sama sekali. Belati langsung memotong telapak api lawan. Melihat hal tersebut, lawan segera mengangkat pedang apinya dan langsung menuju ke dada Luan lagi. Kali ini, dengan serangan jarak dekat, dia tidak punya pilihan selain memanfaatkan kesempatan langkah ini. Sebelum lawan bisa beradaptasi dengan teknik pedang, menghabisi lawan secepat mungkin adalah rutinitas yang biasa dilakukan tentousan Swats Manor. Saat pedang itu menusuk keluar, nyala api pada pedang api langsung melonjak dan menyapu tanpa peringatan apapun. Itu menyelimuti Luan yang berada di dekatnya dan menutup semua rute pelarian. Pada saat yang sama, nyala api pada pedang api langsung naik dan bahkan membentuk bentuk spiral, menembus ke depan dengan kekuatan yang menakutkan. Sejak awal, teknik pedang tidak memiliki banyak niat membunuh, hingga serangan mendadak dengan niat membunuh, tidak ada yang bisa beradaptasi dengan perubahan mendadak seperti itu. Murid tentousan Swats Manor menyeringai. Matanya terfokus, dan kemudian dia menggunakan seluruh kekuatannya untuk menusuk api di depannya. Dia sangat yakin bahwa dia telah menang. 545. Dia bukan satu-satunya yang berpikir demikian. Hampir semua orang yang hadir berpikir demikian. Hanya beberapa orang yang tidak khawatir, termasuk Yutiyang, Hanya, dan Weitao. Kekuatan Luan lebih dari apa yang dia tunjukkan. Luan dikelilingi oleh cincin api. Pedang panjangnya benar-benar terbenam di cincin api. Lawannya memiliki senyum lebar di wajahnya. Tapi tiba-tiba, senyumnya membeku. Karena dia tiba-tiba menemukan bahwa dia tidak dapat mencabut pedangnya. Dia gemetar dan mencoba yang terbaik untuk mencabut pedangnya. Namun, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, pedang api itu sepertinya terpasang di cincin api. Dia tidak bisa menariknya keluar sama sekali. Namun, ekspresi wajahnya berubah menjadi panik. Dia berteriak keras dan langsung menghilangkan cincin api di depannya. Saat cincin api menghilang, kekuatan yang menahan pedang tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, dia merasa seolah-olah dia menggunakan jumlah kekuatan yang salah, dan tubuhnya langsung jatuh ke belakang. Mencoba menstabilkan dirinya, dia segera melepaskan roda nasibnya. Dalam sekejap, api besar dilepaskan di belakangnya, menghalangi tubuhnya agar tidak terkena roda takdir. Pada saat yang sama, Luan muncul di depannya. Melalui matanya, dia dapat dengan jelas melihat bahwa Luan aman dan sehat. Di dalam ring of fire barusan, Luan tidak menderita luka sedikitpun. Sekarang, pria itu mendatanginya dengan belati lagi. Dia harus melepaskan roda nasibnya dengan tergesa-gesa untuk melindungi dirinya sendiri. Pria itu menamparkan telapak tangannya. Dalam sekejap, api berbentuk harimau muncul dan menerkam Luan. Pada jarak sedekat itu, Luan merasa bahwa nyala api berbentuk harimau tidak sesederhana kelihatannya. memiliki kekuatan yang sangat besar. Karena itu bisa digunakan dengan terburu-buru dan dengan dampak yang begitu kuat, itu pasti roda takdir pria itu. Bang! Tubuh Luan berhenti, dan dia segera mundur ke belakang dengan kecepatan tinggi. Api berbentuk harimau menyebar di tanah. Dengan ledakan keras, tanah meledak. Fiu, fiu, pria itu terengah-engah. Melihat Luan terpaksa mundur, dia akhirnya merasa lega. Lalu dia mengerutkan kening. Apapun yang terjadi, dia tidak bisa membiarkan pertarungan pertama berlangsung seperti ini. Dia mengaku sebelumnya meremehkan lawannya karena usianya, tetapi dia tidak akan melakukannya sekarang. Dia menarik nafas dalam-dalam, dan nyala api di pedang api menjadi lebih kuat. Setelah itu, dia meraum marah dan menyerang Luan dengan sekuat tenaga. Luan memperhatikan saat pihak lain menyerangnya. Dia tidak mengelak atau menghadapi serangan itu secara langsung. Sebaliknya, dia diam-diam berdiri di tempatnya dan dengan serius menyaksikan serangan pihak lain. Suara mendesing. Pihak lain bergegas di depan Luan dengan kecepatan yang sangat cepat. Momentum ini saja sudah cukup untuk membuat ekspresi seseorang berubah. Dan tepat ketika dia akan tiba di depan Luan, dia melambaikan pedang api di tangannya, dan segera, gerakan pedang api itu menciptakan semburan bayangan pedang. Dimanapun pedang yang menyala itu lewat, itu akan meninggalkan bayangan pedang. Kemudian, pria itu berteriak dengan marah dan menikam Luan dengan pedangnya. Satu pedang berubah menjadi seratus pedang. Kisaran dari seratus pedang setidaknya setinggi tiga puluh kaki. Segera, langit yang penuh dengan pedang menyala menyerang Luan, menyebabkan hati Luan bergetar. Dia bisa merasakan bahwa pedang yang menyala ini bukan hanya ilusi. Masing-masing pedang yang menyala memiliki kekuatan serangan yang cukup besar. Lebih penting lagi, di antara seratus pedang api, ada pedang api sungguhan. Jika dia ditikam, konsekuensinya tidak terbayangkan. Tidak ada keraguan bahwa mundur untuk menghindari serangan adalah pilihan terbaik. Namun, Luan tidak melakukannya. Dia masih berdiri di tempatnya dan menyaksikan pedang api yang luar biasa menekannya. Apa yang dia lakukan? Di kejauhan, Sanggong mengertakkan gigi dan berkata, mengapa dia tidak menghindar? Di depannya, Wu Cheng Shan mengerutkan kening saat mendengar itu. Memang, dengan kekuatan Luan, tidak sulit baginya untuk menghindari serangan ini. Tapi mengapa dia berdiri di sana dan menunggu kematian? Tepat ketika semua orang mengira pertempuran telah berakhir, Luan bergerak. Matanya terfokus dan belati di tangannya menari. Segera, tujuh pedang api yang hendak memukulnya semuanya hancur. Kemudian, bukannya mundur, dia maju dan melompat ke udara. Sosok Luan langsung menuju lawannya. Semua pedang yang menyala di jalannya diblokir olehnya. Tepat ketika semua orang terpana, kekuatan Luan tiba-tiba meningkat dan dia menebas pedang yang menyala di sampingnya. Ding! Berbeda dengan pedang api yang patah sebelumnya, suara logam yang bertabrakan tiba-tiba terdengar dan menyebar di arena yang sunyi. Kemudian, pedang yang menyala dikirim terbang dan ditusuk ke tanah jauh sekali. Pedang yang menyala itu dikirim terbang. Segera, langit yang penuh dengan pedang menyala menghilang. Melihat Luan menerobos hujan pedang, lawan terkejut. Dia dengan panik mundur dan langsung menuju pedangnya yang menyala yang dikirim terbang. Seseorang harus tahu bahwa pedangnya yang menyala tidak terkondensasi dari api. Itu adalah senjata sungguhan. Dia tidak bisa menyerah. Dia berlari ke pedang yang menyala dengan tergesa-gesa dan mengambilnya. Kemudian, wajahnya menjadi ungu. Bagi orang-orang di miriat Swordsmanor, menerbangkan pedang mereka adalah hal yang paling memalukan. Seluruh arena terdiam. Semua orang sangat terkejut ketika mereka melihat adegan ini. Tak satupun dari mereka yang menduga bahwa Luan akan dapat secara akurat menemukan yang asli di antara seratus bayangan pedang. Bagaimana dia melakukannya? Di arena, Luan tidak mengejarnya. Sebaliknya, dia berdiri di tempat dan menunggu lawannya mengambil pedangnya. Melihat adegan ini, salah satu penonton akhirnya mengerti maksud Luan. Dia menguji gerakannya. Seseorang berseru, dia hanya ingin lawannya menggunakan lebih banyak ilmu pedang sehingga dia bisa mendapatkan lebih banyak pengalaman di pertandingan berikutnya. Begitu ini dikatakan, itu langsung menyebar ke telinga banyak orang. Memang, semakin mereka melihat pemandangan itu, semakin terlihat seperti itu. Serangan Luan dari awal hingga akhir sangat sedikit. Apalagi setiap serangan tidak sakit atau gatal. Bahkan jika lawannya memiliki celah besar, dia tidak mengejarnya. Ini bukan gaya bertarung yang seharusnya dimiliki orang normal. Lawannya juga menyadari hal ini, tapi dia tidak punya pilihan. Dia tidak bisa mengaku kalah karena ujian Luan. Dia hanya bisa memilih untuk keluar semua. Apalagi, siapa bilang dia sudah kalah? Apakah Anda tidak ingin menguji gerakan Anda? Maka saya akan memberi Anda tes yang bagus. Mata lawannya terfokus. Dia segera menempatkan pedang yang menyala di depan dadanya. Kemudian, dia menarik nafas dalam-dalam. Dalam sekejap, nyala api pada pedang yang menyala itu tiba-tiba membesar dengan ledakan keras. Dalam sekejap, api pada pedang yang menyala meluas untuk menyelimutinya. Apalagi itu tidak berhenti. Itu baru berhenti ketika api mencapai ketinggian 3 meter. Api membakar dengan ganas. Semua orang melihat api besar dan merasa sedikit terkejut. Namun, orang-orang dari miriat Swordsvilla semuanya tampak serius. Yang lain tidak tahu langkah apa ini, tetapi mereka tahu betul. Atribut api adalah atribut eksplosif, dan gerakan ini adalah serangan eksplosif yang membutuhkan harga. Di arena, Luan merasakannya dengan sangat jelas. Aura lawannya jelas meningkat banyak. Awalnya, dia sudah berada di puncak level kedua. Sekarang, kekuatannya mungkin mendekati tingkat ketiga guru surgawi. Mata Luan terfokus, tapi dia masih tidak tergerak. Segera, aura lawannya mencapai puncaknya. Dalam kobaran api, lawannya dapat dengan jelas melihat posisi Luan. Setelah menggunakan jurus ini, apapun hasilnya, dia tidak bisa melanjutkan pertarungan. Tidak ada yang melihat darah mengalir dari telapak tangannya ke pedang yang menyala-nyala. Kemudian, berubah menjadi uap dan bergabung menjadi api. Serangan ini adalah serangan terakhirnya. Ambil ini. Lawannya meraung. Kemudian, dia berjongkok dan bergegas keluar dengan seluruh kekuatannya. Ledakan. Sebuah ledakan meletus di tempat. Pria itu menyerbu ke arah Luan dengan pedang di tangannya. Dalam prosesnya, api di sekelilingnya menjadi sangat padat. Pada saat yang sama, itu membentuk pedang api besar, membungkus dia dan pedangnya. Atribut api adalah yang paling kuat, dan tidak ada yang lain. Adapun pedang, itu adalah senjata paling tajam. Kombinasi keduanya meningkatkan daya ledak menjadi ekstrim. Dimanapun pedang api besar itu lewat, parit-parit besar terpotong di tanah. Bahkan ada api yang keluar dari mereka. Melihat pedang yang menyala menyerang Luan dengan kecepatan kilat, banyak orang berteriak ketakutan. Luan memandangi pedang besar yang menyala itu. Matanya fokus. Kali ini, dia tidak memilih untuk mengambilnya secara langsung. Sebaliknya, tubuhnya melintas dan dia bergegas ke samping. Melihat Luan sedang berlari, lawannya secara alami tidak akan membiarkannya pergi. Pedang api besar itu segera berubah arah dan mengejar Luan. Kecepatan Luan tidak secepat pedang api itu. Pedang yang menyala hendak mengejar Luan. Setelah mengubah arah beberapa kali, Luan, yang tidak bisa lagi mengelak, menginjak tanah dan menoleh untuk melihat pedang besar yang menyala di belakangnya. Pada saat ini, pedang yang menyala itu sangat dekat. Mata Luan terfokus. Dia segera mendorong telapak tangannya. Tiba-tiba, S besar muncul di depannya. S itu berbentuk segitiga tajam. Itu berdiri di depan Luan seperti ujung tombak. Namun, ujung tombak itu tidak diarahkan ke ujung pedang yang menyala-nyala itu. Sebaliknya, jaraknya hanya satu kaki. Bang! Segera, pedang api besar dan es bertabrakan. Sebuah ledakan kecil terdengar. Dalam ledakan itu, ujung pedang yang menyala itu menusuk sisi halus dari es. Itu benar-benar meluncur ke samping oleh es yang keras. Adegan seperti itu menyebabkan semua orang tercengang. Pedang yang menyala tidak bisa lagi berhenti. Itu menusuk ke arah ruang kosong di kejauhan. Gemuruh! Sebuah ledakan mengerikan terdengar di kejauhan. Itu juga mewakili akhir dari pertempuran. 546 Di arena besar, kepulan asap besar naik. Setelah asap menghilang, ada lubang besar yang dalamnya sekitar 6 meter. Seseorang terbaring di dalam lubang, dan tidak jauh darinya, ada pedang yang tertancap di tanah. Pada saat itu, tubuh orang tersebut berlumuran darah. Meskipun dia ingin berdiri, dia tidak bisa lagi bergerak. Seluruh arena menyaksikan adegan itu dalam diam. Mereka yang berada di platform tinggi dapat dengan jelas melihat situasi di dalam lubang. Tidak mungkin orang itu bisa berdiri lagi. Orang-orang dari Wanjian Vila mengetahui hal ini dengan sangat baik, jadi ekspresi mereka adalah yang terburuk. Segera, Gao Fei datang ke Pit dari jauh. Setelah memeriksa kondisi orang tersebut, dia langsung meminta seseorang untuk membawanya turun untuk berobat. Pada saat yang sama, Gao Fei berdiri di luar lubang dan mengumumkan dengan lantang kepada penonton, babak pertama, pencapaian hebat Gunung Langit Menang. Segera setelah pengumuman itu dibuat, seluruh arena bersorak-sorai. Bagaimanapun, ini adalah tempat asal Great Accomplishment Sky Mountain. Sorakan dan teriakan ribuan orang sudah cukup untuk membalikkan seluruh arena. Ini adalah pertempuran pembukaan yang sangat penting. Sangatlah penting bagi Great Accomplishment Sky Mountain untuk menang. Namun, tidak seorang pun dari delapan tanah suci besar yang mengharapkan pertempuran pertama akan dimenangkan dengan cara seperti itu. Lawan kelelahan sampai mati, kata salah satu murid dari Great Accomplishment Sky Mountain. Salah satu murid yang berpartisipasi dari Gunung Surgawi Daceng berkata, Luan telah bertahan dan menyerang, menyebabkan lawannya menjadi semakin cemas. Pada akhirnya, dia benar-benar menggunakan gerakan sebesar itu sejak dini. Selama Luan menerimanya, lawannya pasti akan kalah. Iya, jika lawan menjadi tenang dan menyerang dengan mantap, pertempuran tidak akan berakhir begitu cepat, orang lain setuju dan mengangguk. Mereka bukan satu-satunya yang memiliki pemikiran seperti itu. Hampir semua murid yang hadir memiliki pemikiran yang sama. Zhang Ligong, yang juga mendengar ini, tiba-tiba berbalik, membuat para murid di belakangnya ketakutan. Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa Wan Jian Vila kelelahan sampai mati? Wajah Zhang Ligong menjadi gelap saat dia berteriak, idiot. Jika orang ini ingin menang, pertempuran akan berakhir lebih cepat. Dia belum pernah menggunakan satupun Heaven Skill sejak awal. Dia bahkan tidak tahu apa itu Faith Will. Apakah Anda pikir dia menggunakan semua kekuatannya? Begitu dia mengatakan itu, para murid di belakangnya terdiam. Pada saat ini, Luan telah kembali ke tempat duduk para murid yang berpartisipasi. Menghadapi sorakan di sekelilingnya, Luan tersenyum. Segera, pertandingan kedua dimulai. Luan duduk di tribun, menyaksikan pertempuran sambil sesekali melirik Han Ya dan Wei Tao di kejauhan. Meskipun mereka berdua telah berjanji padanya bahwa mereka tidak akan bergerak, Luan masih sedikit khawatir. Dia tidak tahu mengapa, tapi jantungnya berdetak sangat cepat. Dia memiliki firasat buruk bahwa sesuatu yang buruk akan terjadi. Dia melihat Wei Tao dan Han Ya duduk diam di tempat yang sama, menyaksikan pertempuran tanpa bergerak. Tidak ada yang aneh tentang mereka juga. Tidak jauh dari mereka berdua, Liu Pan Shan duduk di barisan belakang, matanya tertuju pada dua orang di depannya. Jelas sekali dia merasa bersalah karena penampilan kedua orang ini. Masalah ini harus ditangani secepat mungkin. Kalau tidak, Wei Tao dan Han Ya juga akan berada dalam bahaya. Mungkinkah mereka benar-benar membutuhkan bantuan Beauty Yang? Jika menyangkut keamanan mereka berdua, Luan masih akan melepaskan desakannya dan membiarkan Yang Meiren mengambil tindakan atas namanya. Sementara Luan mengamati, pertempuran kedua berlangsung lancar. Kedua kontestan berasal dari Pavilion Tengah Malam dan Sekte Fuyi dari Kerajaan Fuyi. Yang menarik perhatian semua orang adalah bahwa itu adalah murid dari Sekte Fuyi. Selanjutnya, kekuatan murid ini benar-benar sangat kuat. Dia sebenarnya telah menekan orang-orang dari Midnight Pavilion dalam pertempuran. Di antara delapan tanah suci besar, beberapa tanah suci berfokus pada pengembangan yang seimbang. Mereka memiliki semua jenis gaya bertarung, seperti Celestial Mountain dan Midnight Pavilion. Ada juga tanah suci yang berfokus pada satu hal, seperti kediaman 10.000 pedang dan agama dewa sejati Xiong. Sekte Fuyi adalah salah satunya. Gaya bertarung Sekte Fuyi sangat teliti. Bahkan elemen api yang paling ganas pun sama. Setiap murid dari Sekte Fuyi memiliki kontrol yang lebih baik atas elemen mereka daripada tanah suci lainnya. Mereka juga menghabiskan banyak waktu untuk itu. Benar saja, dibawah kendali yang sangat baik dari Sekte Fuyi. Pihak lain dikalahkan setelah berjuang untuk waktu yang lama. Dibandingkan pertarungan pertama, pertarungan kedua jelas lebih intens dan mendapat sorakan penonton. Setelah itu, pertempuran ketiga dimulai dan pertempuran berlanjut. Menjelang siang, ada total 20 pertempuran di pagi hari. Tidak mudah untuk melawan begitu banyak pertempuran di pagi hari. Siang adalah waktu istirahat. Semua orang bebas bergerak. Namun, Luan tidak makan bersama para murid yang berpartisipasi. Sebaliknya, dia pergi sendiri. Dia tidak mencari orang lain. Sebaliknya, dia langsung pergi ke kerumunan Blue Water Peak untuk menemukan Liu Panshan. Liu Panshan berjalan di belakang kerumunan Blue Water Peak. Oleh karena itu, ketika Luan memanggilnya, itu tidak menarik perhatian orang lain di puncak air biru. Liu Panshan juga tercengang saat Luan memanggilnya. Dia tidak tahu mengapa anak ini tiba-tiba memanggilnya. Meskipun dia tidak menyukai anak ini, anak ini telah memenangkan awal yang baik untuk Gunung Langit. Selain itu, ada begitu banyak orang di sekitarnya. Tidak peduli apa, dia harus bertindak. Kamu bertarung dengan sangat baik hari ini. Liu Panshan penuh dengan senyuman. Dia bahkan menepuk bahu Luan dan berkata dengan keras, kamu membawa banyak kemuliaan ke puncak air biru kami. Peak Master Tong pasti akan membalas Anda dengan baik. Jangan khawatir. Namun, Luan, yang dipuji oleh Liu Panshan, tanpa ekspresi. Dia bahkan menatapnya dengan dingin. Dia melihat sekeliling dan berkata kepada Liu Panshan dengan suara rendah, mari kita bicara di tempat lain. Setelah itu, dia tidak menunggu persetujuan Liu Panshan. Dia berbalik dan berjalan ke gang sepi di kejauhan. Liu Panshan tertegun. Kemudian, wajahnya berubah suram. Anak ini semakin arogan. Dia semakin memandang rendah dirinya. Saat kompetisi selesai, dia pasti akan memberi pelajaran pada anak ini. Namun, dia tetap mengikuti Luan ke gang. Setelah berjalan jauh, Luan berhenti dan berbalik untuk melihat Liu Panshan. Pada saat ini, tidak ada orang lain di sekitar. Liu Panshan tidak perlu berpura-pura lagi. Dia tampak murung dan bertanya pada Luan dengan keras, Nak, kenapa kamu memanggilku ke sini? Luan mendengar ini dan menatap Liu Panshan dengan dingin. Dia berkata, saya tahu tentang Hanya. Tubuh Liu Panshan bergetar saat mendengar ini. Dia menatap Luan dengan kaget. Dia tidak pernah berpikir bahwa Luan tiba-tiba akan mengatakan sesuatu seperti ini. Inilah yang paling dia khawatirkan. Dia takut Hanya akan memberitahu orang lain tentang ini. Wajah Liu Panshan segera menjadi sangat suram. Matanya dipenuhi dengan niat membunuh. Dia mengepalkan tinjunya dan aura yang kuat menyelimuti Luan. Kenapa? Apakah kamu ingin bertarung? Luan tidak takut sama sekali. Dia mencibir dan berkata, saya adalah murid yang berpartisipasi. Jika saya mati, menurut Anda apakah Gunung Langit Daceng tidak akan mengejar masalah ini? Saya khawatir banyak orang melihat Anda berjalan ke gang bersama saya sekarang. Petik 2.2 Liu Panshan mengertakkan gigi. Niat membunuhnya tidak berkurang, tetapi tubuhnya bergetar. Dia menarik nafas dalam-dalam dan bertanya dengan suara rendah. Nak, apa yang kamu inginkan? Tidak apa-apa. Aku hanya ingin kamu bersikap baik. Luan memandang Liu Panshan yang gugup dan berkata dengan dingin, jika sesuatu terjadi pada tetua Wei dan kakak senior Han, aku berjanji untuk memberitahu pemimpin sekte. Saya sekarang adalah murid dari puncak dalam. Saya dapat mengunjungi pemimpin sekte kapan saja. Anda, Liu Panshan menatap Luan. Dia sangat marah sehingga tubuhnya gemetar. Pada akhirnya, dia mengertakkan gigi dan berkata, Oke. Adapun penatua Wei dan kakak senior Han, kamu tidak perlu khawatir. Mereka tidak akan melakukan apapun padamu. Luan memandang Liu Panshan dengan acu-ta'acu dan melanjutkan, tujuan kembalinya mereka adalah untuk mencari posisi tetua dan melamar gelar resmi di negara Tian Cheng melalui gunung langit Daceng. Mereka akhirnya akan kembali ke wilayah Tian Cheng. Satu akan menjadi pengawas prefektur dan yang lainnya akan menjadi penguasa kota. Mendengar kata-kata Luan, Liu Panshan tertegun lagi dan kemudian mengerutkan kening. Memang, kata-kata Luan itu mungkin. Dia tahu bahwa Han ya berasal dari Middle Realm City. Setelah perang di wilayah Tian Cheng, ada banyak hal yang menunggu untuk diselesaikan. Sangat mungkin mereka berdua ingin kembali ke wilayah Tian Cheng. Oke. Liu Panshan menarik nafas dalam-dalam dan berkata, Selama mereka berdua tidak memprovokasi saya, saya bisa mengabaikan mereka. Tapi jika mereka berdua menyerangku, aku tidak akan menunjukkan belas kasihan. Bahkan jika aku bukan tandingan mereka di masa depan, aku akan menyebarkan beritanya sebelum aku mati. Mari kita lihat siapa yang akan kehilangan muka. Mendengar ancaman Liu Panshan, mata Luan menyipit dan hampir ada es di matanya. 547. Satu hari kemudian, babak eliminasi pertama membutuhkan waktu dua hari untuk diselesaikan. Sekarang, hanya ada 80 orang yang tersisa. Babak eliminasi kedua akan diadakan pada hari ketiga dan akan berakhir dalam satu hari. Di babak pertama kompetisi, kekuatan dan kelemahan delapan tanah suci telah terungkap. Sekte Dewa Sejati Siong masih yang terkuat, dengan 16 orang maju. Berikutnya adalah Villa 10.000 Pedang. Meski kalah di laga pembuka, bukan berarti mereka tidak kuat, dengan 13 orang maju. Meskipun Luan hadir, hanya delapan orang yang maju dari Gunung Langit Daceng, yang menempati peringkat terakhir di antara delapan tanah suci. Dua yang terakhir adalah tetangga dari Kerajaan Tian Cheng, Paviliun Tengah Malam dan Sekte Dingin. Pada hari ini, semua orang tiba di tempat kompetisi pagi-pagi sekali, menunggu dimulainya kompetisi. Semua orang tahu bahwa Luan masih akan menjadi pertandingan pembuka babak kedua. Untuk kandang Daceng Sky Mountain, pertandingan ini sangat penting bagi mereka. Langit benar-benar cerah, dan tribun di tempat kompetisi penuh dengan orang. Delapan pemimpin Sekte juga muncul, duduk bersama, berbicara dan tertawa. Tidak ada yang tahu apa yang mereka bicarakan. Huang Zizong dan delapan murid lainnya duduk di ruang tunggu. Delapan orang bukanlah hasil yang ideal untuk kampung halaman Gunung Langit Daceng. Bahkan bisa dikatakan hasilnya jelek. Sebagai penatua yang telah memimpin tim selama lebih dari setengah tahun, wajah Huang Zizong secara alami bahkan lebih jelek. Dia tiba-tiba menoleh dan berkata kepada Luan, kamu harus memenangkan pertandingan ini. Luan sedikit terkejut, tapi kemudian menganggup dengan lembut dan berkata, oke. Lawanmu dari Sekte Fuyi, Huang Zizong berpikir sejenak dan berkata dengan suara yang dalam, atributnya adalah guntur dan api. Roda nasibnya mirip dengan guntur dan ruang api. Fate will type ruang semacam ini tidak jarang. Saya ingat Sanda sangat keras, jadi berhati-hatilah. Luan menganggup lagi. Padahal, dia sudah hafal saat menonton pertandingan kemarin. Dia berkata, iya. Tak lama kemudian, waktunya habis. Sebagai tuan rumah kompetisi ini, Gao Fei melompat ke udara dan tiba di tengah lapangan seolah-olah sedang melayang. Setelah melihat sekeliling, dia tersenyum dan berkata dengan lantang, putaran kedua kompetisi resmi dimulai. Wow. Penonton bersorak dan bertepuk tangan untuk putaran kedua kompetisi. Dia bahkan samar-samar bisa mendengar banyak orang meneriakan dua kata, Luan. Ini membuat Luan yang sedang menunggu di ruang tunggu tertegun. Sepertinya penampilanmu di pertandingan pembuka membuatmu banyak dikagumi. Huang Zizong berbalik dan bercanda, jika kamu bisa memenangkan pertempuran ini, aku khawatir kamu akan memiliki lebih banyak pengagum. Luan berhenti sejenak, lalu tersenyum. Ayo kita mulai pertandingan pertama sekarang. Nomor satu dan nomor empat, ayo. Gao Fei mengumumumkan dengan keras. Penonton kembali bersorak. Pergi, Huang Zizong melirik Luan. Luan mengangguk, bangkit, dan berjalan ke tepi tribun. Semoga berhasil, Luan. Para murid yang berpartisipasi di belakangnya bersorak. Ayo, kamu harus mendapatkannya. Mendengar dorongan di belakangnya, Luan tidak ragu lagi. Dia melompat turun dari platform tinggi dan mendarat dengan mantap di lapangan. Saat Luan muncul, semua murid Daceng Heavenly Mountain bersorak keras. Di tengah sorakan, Luan melangkah ke tengah lapangan, dan berjarak tiga kaki dari lawannya. Gao Fei melirik Luan, tapi tidak ada rasa khawatir di matanya. Nyatanya, sejak pertama kali bertemu Luan, dia sudah merasa bahwa bocah ini tidak sederhana. Dia percaya bahwa bocah ini masih memiliki banyak trik di lengan bajunya. Kedua belah pihak berada di tempat. Gao Fei tidak menunda dan mengumumkan dengan lantang. Pertandingan pertama babak kedua, mulai. Kemudian, Gao Fei menghilang dalam sekejap. Saat suaranya jatuh, lawan Luan tidak memilih untuk menarik diri, tetapi dengan cepat mundur. Babak kedua tidak sama dengan babak pertama. Setiap orang akan memiliki pemahaman yang lebih baik tentang lawan mereka. Oleh karena itu, dia langsung melepaskan Faith Will miliknya. Tiba-tiba, ruang di mana guntur dan api terjalin menyebar dengan cepat dengan dia sebagai pusatnya. Jalinan guntur dan api adalah kekuatan yang sangat dahsyat. Kepadatan guntur dan api di ruang ini sangat tinggi. Bahkan jika seseorang dapat menahannya dan berdiri di dalam, yang disebut Space Faith Will berarti bahwa di ruang ini, lawan dapat memperoleh kecepatan yang lebih cepat dan kekuatan yang lebih kuat, serta persepsi yang lebih kuat. Seolah-olah dia dilahirkan dengan keunggulan sebagai tuan rumah. Saat ruang guntur dan api menyebar, Luan memilih untuk mundur. Dia mundur dengan cepat, tetapi ruang guntur dan api mengejarnya. Jarak di antara mereka sangat dekat, seolah akan segera menyusulnya. Ketika Luan akhirnya berhenti, ruang guntur dan api juga telah mencapai batasnya dan berhenti. Luan dengan tenang melihat ruang guntur dan kilat lawannya, yang tingginya enam kaki dan panjang dan lebarnya tiga puluh kaki. Di ruang angkasa, guntur dan api saling terkait, memancarkan cahaya yang menyilaukan. Space Faith Will jarang terjadi. Ini juga pertama kalinya Luan bertemu dengannya. Selama dia memasuki ruang, keunggulan persepsinya akan hilang. Kecuali, dia bisa mematahkan Faith Will lawannya. Dengan kilatan cahaya dingin, dua belati es muncul di tangan Luan. Dia tidak terburu-buru. Dia tahu bahwa lawannya pasti lebih cemas. Seperti yang diharapkan, lawannya segera bergegas menuju Luan. Meskipun konsumsi Faith Will kecil, konsumsi mempertahankan ruang guntur dan api yang begitu besar tidak dapat diabaikan. Dia harus menyelesaikan Luan secepat mungkin. Begitu lawannya bergerak, dia langsung bergerak maju dengan ruang guntur dan api di sekelilingnya. Melihat ruang besar guntur dan api yang datang ke arahnya, Luan sedikit menyipitkan matanya. Kali ini, dia tidak mengelak. Sebaliknya, dia menutupi tubuhnya dengan lapisan es tipis. Bang! Dalam seruan penonton, ruang guntur dan api menelannya dalam sekejap. Segera, guntur dan api muncul di sekitar Luan. Pada saat yang sama, Luan merasa tekanan pada tubuhnya meningkat tajam, membuat gerakannya lamban. Meskipun kelumpuhan guntur dan kilat diblokir oleh es, tekanannya nyata. Untuk lawan yang memasuki ruang ini untuk pertama kalinya, bahkan gerakannya akan sangat terpengaruh. Melihat Luan bisa memasuki ruang guntur dan apinya dengan begitu mudah, lawannya merasa senang. Dia paling tahu apa yang bisa dilakukan ruangnya. Dia segera bergegas sebelum Luan bisa beradaptasi dengannya. Dalam proses bergegas, dia melambaikan tangannya. Segera, dua gelombang kejut guntur dan api muncul di sekitar Luan dan menyerang Luan dari arah yang berbeda. Luan secara alami merasakannya dan segera menghindari kedua serangan itu. Pada saat yang sama, lawannya telah mencapai sisi Luan. Dengan teknik surga yang kuat, dia mengayunkan tinjunya ke kepala Luan. Suara mendesing. Luan bahkan tidak menoleh dan langsung menghindari serangan itu. Pada saat yang sama, dia mengayunkan tinju kanannya dan langsung menuju dada lawannya. Serangan balik yang begitu cepat akan membuat musuh Pik Reng 2 biasa lengah. Namun, untuk lawan dengan ruang guntur dan api, bahkan jika mata mereka tidak bisa mengikuti, indra mereka bisa. Segera, lawannya mengulurkan tangan kirinya dan menepis tinju Luan. Setelah itu, dia mengayunkan kakinya. Pada saat yang sama, tiga gelombang kejut muncul di sekitar Luan dan langsung menuju ke berbagai bagian tubuhnya. Dengan demikian, itu setara dengan empat serangan yang menyerang Luan pada saat bersamaan. Ini juga keuntungan dari ruang guntur dan api. Selama dia mengendalikannya sedikit, dia bisa menyerang lawannya dari arah yang berbeda meski dia tidak menyerang. Jika itu orang lain, serangannya mungkin efektif. Sayangnya, dia menghadapi Luan. Dengan metode menghindar yang tidak bisa dipahami, Luan dengan gesit menghindari tiga serangan itu. Pada saat yang sama, dia mengangkat tangan kanannya dan langsung meraih pergelangan kaki lawannya. Bagaimana dia bisa begitu cepat? Mungkinkah ruang itu tidak memengaruhinya? Lawannya terkejut. Namun, yang harus dia tangani sekarang adalah kakinya dicengkeram. Luan mengepalkan tangan kirinya dan hendak meninju betis lawannya. Jangan memukul. Lawan Luan meraung. Segera, ruang petir dan api di sekitar Luan menjadi sangat tidak stabil. Petir dan api yang awalnya padat langsung menjadi sangat padat, menekan Luan seolah-olah itu jasmani. Luan tertegun. Dia tidak memaksanya dan segera melepaskannya. Kemudian, penghalang es muncul di sekelilingnya. Bang-bang-bang. Guntur dan api terus-menerus menghantam penghalang es, tetapi tidak dapat melukainya sama sekali. Pada saat yang sama, lawannya buru-buru melarikan diri. Dia berdiri di tanah dan terengah-engah karena terkejut. Dalam pertukaran singkat, dia menyadari bahwa Luan sangat sulit untuk dihadapi dan ditangani. Tekanan ruang Guntur dan apinya tampaknya tidak berpengaruh pada lawannya. Faktanya, lawannya bahkan lebih gesit darinya di luar angkasa. Guntur dan kilat yang lebat menyebar dan penghalang es secara bertahap menghilang. Luan menatap lawannya dengan tenang. Dia mengambil napas ringan dan tampaknya telah mengambil keputusan. Sudah waktunya untuk mengakhiri pertempuran ini. Baru saja, dia memiliki banyak peluang untuk menghabisi lawannya. Namun, dia tidak ingin mengakhiri pertempuran begitu cepat. Sekarang, sudah hampir waktunya untuk mengakhirinya. Sosok Luan melintas. Kali ini, dia mengambil inisiatif untuk bergegas menuju lawannya. Selain mematahkan roda takdir lawan, ternyata ada cara lain untuk menghabisi lawannya. Artinya, meski lawan bisa merasakannya, dia tidak bisa menghindarinya. Luan bisa menggunakan kemampuan bertarungnya sendiri untuk menekan lawannya dan akhirnya menang. Namun, dia memilih cara lain. Itu untuk meningkatkan kepadatan serangannya sehingga lawannya tidak bisa bertahan melawannya. Saat dia bergegas ke lawannya, Luan merasa bahwa ruang guntur dan api di sekelilingnya menjadi lebih padat dan tekanannya berlipat ganda. Pada saat yang sama, gelombang kejut yang tak terhitung menekan ke arahnya, menghalangi jalannya ke depan. Namun, Luan, yang sudah lama terbiasa dengan tekanan, dengan mudah menghindari semua serangan itu. Setelah tiba di depan lawannya, dia meninju. Melihat Luan bergegas ke arahnya, lawannya segera mundur dan mengangkat tangannya untuk membela diri. Meskipun dia menahan pukulan Luan, tiba-tiba beberapa cahaya putih muncul dari kepalan tangan Luan. Suara mendesing. Lampu putih memercik dengan cepat dan bolak-balik di ruang guntur dan api. Namun, mereka tidak diblokir sama sekali. Tepat ketika dia hendak meninju lampu putih ini, serangan Luan sangat menekannya sehingga dia tidak bisa bernafas. Dia bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melepaskan gelombang kejut. Kemudian, cahaya putih melilit tubuhnya. Kali ini, ki ilahi yang digunakan oleh Luan tidak terlalu lemah. Dia menggunakan metode pengendalian tertentu dari teknik penangkap naga. Bang! Seolah diculik, lawannya langsung diikat oleh beberapa lampu putih. Pada saat yang sama, Luan tiba-tiba meninju. Pukulan yang begitu kuat langsung mengenai wajah lawannya. Jika terkena, dia pasti akan terluka parah dan kalah dengan cara yang sangat buruk. Suara mendesing. Tinju itu tiba-tiba berhenti kurang dari tiga inci di depan lawannya. Meski begitu, angin dari tinju mengguncang ruang guntur dan api di sekelilingnya. Lawannya melihat tinju ini dengan ngeri. Seluruh tubuhnya menegang dan dia hampir lupa bernapas. Kamu kalah. Luan menarik tinjunya dan menatap lawannya. Pada saat yang sama, cahaya putih di sekitar lawannya menghilang dan dia tiba-tiba mendapatkan kembali kebebasannya. Namun, lawannya masih berdiri diam di tempat yang sama dan menatap Luan. Melihat Luan yang tenang dan tidak terengah-engah sama sekali, dia kaget dan akhirnya mengerti celah di antara mereka. Ledakan. Ruang guntur dan api langsung meledak dan menghilang tanpa jejak. Di arena, lawan Luan akhirnya menundukkan kepalanya. Aku mengaku kalah. 548 Di arena yang sunyi, suara menyerah terdengar oleh semua orang. Dari awal hingga akhir pertarungan, butuh waktu kurang dari 15 menit. Bahkan bisa dikatakan bahwa pertempuran berakhir hanya setelah beberapa pertukaran. Penonton bahkan tidak mengerti bagaimana Luan menang sebelum hasilnya keluar. Apalagi, ia menjadi kontestan pertama yang menyerah di babak kedua. Tidak ada yang menyangka akan terjadi secepat ini. Setelah lawannya menyerah, Luan tersenyum dan menangkupkan tangannya di depan dadanya. Terima kasih telah membiarkanku menang. Segera, Gao Fei datang ke tengah arena untuk mengumumkan hasilnya. Setelah hasil diumumkan, penonton kembali bersorak. Di kejauhan, di mana delapan pemimpin sekte berada, pemimpin sekte dari sekte Sein Utara berkata dengan bingung, Indra pemuda ini luar biasa. Tapi cahaya putih apa itu? Ini pertama kalinya aku melihat roda takdir yang dapat menahan guntur dan api. Tujuh pemimpin sekte lainnya mengangguk. Mereka juga memikirkan hal ini. Salah satu dari mereka memandang si Changdao dan bertanya, Pemimpin sekte Si, Tahukah Anda? Aku juga tidak tahu. Si Changdao menggelengkan kepalanya dan berkata, Aku sudah lama tidak mengajar murid manapun. Aku sibuk berurusan dengan para pemberontak. Aku bahkan tidak tahu kapan murid ini datang ke puncak dalam. Mendengar kata-kata si Changdao, tujuh pemimpin sekte lainnya mengangguk dan berkata, Bagaimanapun, orang ini memang bibit yang baik. Sejauh ini, kedua lawannya belum memaksanya untuk menunjukkan kekuatannya yang sebenarnya. Saya menantikan pertempuran berikutnya. Di arena, Luan tidak tahu bahwa delapan pemimpin sekte membicarakannya. Setelah hasilnya diumumkan, dia langsung menuju ruang tunggu. Ketika dia tiba, semua murid yang berpartisipasi merayakannya. Luan menerimanya sambil tersenyum. Untuk beberapa alasan, dia merasa semakin tidak nyaman. Meskipun dia telah memperingatkan Wei Tao, Han Ya, dan Liu Pan Shan sehari yang lalu, kegelisahan itu tidak hilang. Sebaliknya, itu menjadi semakin serius. Selama dua malam terakhir, dia bahkan tidak bisa tidur. Kepalanya penuh dengan pemikiran tentang ini. Dia punya perasaan bahwa sesuatu akan terjadi dan itu akan menjadi sangat serius. Babak kedua segera dimulai. Luan menyaksikan pertempuran itu. Dia tahu bahwa pemenang babak ini akan menjadi lawannya di babak selanjutnya. Sambil menonton, dia masih melihat ke arah Blue Water Peak dari waktu ke waktu. Akhirnya, pertempuran hari itu berakhir. Karena level babak ini lebih tinggi dari babak pertama, pertarungan berlangsung lebih lama. Pertempuran hanya berakhir ketika langit benar-benar gelap. Besok akan menjadi putaran ketiga kompetisi, yang akan menentukan 20 teratas dari 40. Pertempuran menjadi semakin intens. Di antara 40 orang, hanya ada tiga orang yang tersisa dari Great Accomplishment Sky Mountain. Mereka bertiga menduduki peringkat pertama, ketiga, dan Luan. Ketiga orang ini adalah harapan terakhir Gunung Langit Daceng. Jika tidak ada dari mereka yang bisa masuk 10 besar, itu akan sangat memalukan. Peringkat pertama dan ketiga dibawa pergi oleh Huang Zizong untuk bimbingan sebelum pertempuran. Awalnya, dia ingin membawa Luan bersamanya, tetapi Luan tidak mau pergi. Dia kembali ke asrama sendirian. Saat dia hendak memasuki asrama, Luan memperhatikan bahwa lampu di kamar sebelahnya menyala. Setelah beberapa pemikiran, Luan berjalan mendekat dan mengetuk pintu. Segera, pintu terbuka dan Yang Mulia Kecantikan muncul di depan pintu. Melihat Luan tiba, Yang Meiren bertanya dengan suara yang menyenangkan, ada apa? Besiaplah untuk bertarung kapan saja dalam beberapa hari ke depan. Luan memandang Yang Meiren, mengerutkan kening, dan berkata dengan serius, aku mungkin butuh bantuanmu. Yang Meiren tertegun ketika mendengar itu. Luan jarang memintanya untuk terlibat dalam urusannya, juga tidak membutuhkan bantuannya. Sekarang setelah dia mengambil inisiatif untuk mencarinya, itu berarti dia mungkin dalam masalah. Oke, Yang Meiren menganggup dan berkata dengan serius. Kamu juga harus berhati-hati. Sekarang delapan ketua sekte ada di sini, jangan biarkan mereka mengetahui identitasmu, kata Luan setelah beberapa saat berpikir. Jangan khawatir, Yang Meiren menganggup dan berkata, bahkan orang terkuat di antara mereka bukanlah tandinganku. Bahkan jika aku tidak bisa mengalahkan mereka, mereka tidak bisa menghentikanku jika aku ingin pergi. Mendengar kata-kata Yang Meiren, Luan sedikit banyak merasa lega. Setelah berbicara dengan Yang Meiren beberapa saat lagi, dia kembali ke kamar. Dia duduk di kursi dan menatap cahaya lilin di depannya dengan sungguh-sungguh. Dia hanya berharap dia terlalu banyak berpikir. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Tanda pisah, tanda pisah, tanda pisah. Larut malam. Awan gelap menutupi langit, dan cahaya bulan hanya bisa bersinar melalui celah sesekali. Malam lebih gelap dan lebih sepi dari sebelumnya. Di puncak air biru, sudah sangat larut ketika semua orang kembali dari puncak dalam. Ruang di puncak dalam terbatas, dan tidak mungkin menampung begitu banyak orang. Setiap hari, mereka harus kembali ke puncak utama untuk tidur. Liu Pan Shan tidak terkecuali. Setelah dia kembali ke kediamannya, dia duduk di tempat tidur dengan lelah dan kemudian berbaring. Namun, dengan kekuatannya, energi spiritualnya masih sangat kuat. Meski sudah larut malam, dia masih belum merasa mengantuk. Tiba-tiba, dia memikirkan Wei Tao dan Han Ya, lalu semua pikirannya terfokus pada Han Ya. Tiga hari ini, dia melihat Han Ya setiap hari. Sementara dia khawatir dia akan melakukan sesuatu yang buruk padanya, dia juga memikirkan empat hari itu. Selama empat hari itu, dia menikmati tubuhnya siang dan malam, tetapi itu tidak pernah cukup. Sekarang, Han Ya, yang sudah menjadi seorang istri, memiliki sedikit feminitas, yang membuatnya semakin tak terlupakan. Setiap kali dia melihat Han Ya, dia bisa membayangkan penampilannya yang telanjang, yang membuatnya terbakar nafsu dan hampir tidak bisa menahan diri. Apalagi di malam hari, dia semakin tidak bisa mengendalikan diri. Memikirkan hal ini, Liu Panshan berdiri dari tempat tidur. Sudah haus, dia mengambil teko di atas meja, dan tanpa menuangkannya ke dalam cangkir, dia langsung meneguknya. Setelah meminum setengah panci air, Liu Panshan merasa sedikit lebih baik. Kemudian, dia mondar-mandir di dalam ruangan. Pikirannya sudah dikendalikan oleh nafsunya, dan dia sebenarnya ingin melakukan sesuatu lagi, mengambil Han Ya untuk dirinya sendiri. Meskipun dia telah bermain dengan banyak wanita, tidak satupun dari mereka bisa dibandingkan dengan Han Ya. Dia ingin sepenuhnya mengendalikan Han Ya di tangannya, dan dia tidak akan pernah bisa melarikan diri. Namun, saat dia mondar-mandir, setiap setengah batang dupa, dia tiba-tiba merasakan ketidaknyamanan di dadanya. Dia berpikir bahwa dia haus lagi, jadi dia kembali dan meminum sisa setengah dari panci air. Namun, semakin banyak dia minum, semakin banyak rasa tidak nyaman yang dia rasakan di dadanya. Setelah menghabiskan setengah batang dupa, dia merasakan sakit yang menusuk di dadanya. Bahkan jika dia merasa tidak nyaman, itu berarti memang ada masalah. Namun, dia adalah sesepuh dari jadew waterpik, dan secara alami mengetahui teknik penyembuhan surgawi. Segera, dia menggunakan teknik penyembuhan pada dirinya sendiri. Ketika dia merabah dadanya, dia menyadari bahwa paru-paru dan jantungnya hampir lumpuh, seolah-olah disambar petir. Apa yang sedang terjadi? Orang harus tahu bahwa Liu Pancian tidak memiliki atribut petir, jadi bagaimana mungkin ada petir yang menimbulkan malapetaka di dadanya? Meskipun dia tidak mengerti mengapa, petir ini sangat sulit dihilangkan. Petir mulai dari paru-parunya, dan bergegas menuju jantung dan dantiannya. Sesekali, itu akan menjebak hati dan dantiannya. Oh tidak! Liu Pancian mengertakkan gigi. Sekarang, dia bahkan tidak bisa menggunakan energi asal surgawi, apalagi menyembuhkan dirinya sendiri. Akhirnya menyadari parahnya situasi, dia segera berjuang untuk berdiri, dan bersiap mencari master puncak untuk menyembuhkannya. Namun, saat dia hendak turun dari tempat tidur, pintu kamarnya tiba-tiba didorong terbuka. Tubuhnya bergetar, dan dia segera melihat ke arah pintu, hanya untuk menemukan Wei Tao dan Han Ia berdiri di malam yang gelap. Segera, dia mengerti sesuatu, dan menatap mereka berdua dengan mata terbelalak, dan berkata dengan marah, itu kamu. Ini kita, Wei Tao mencibir, dan berjalan menuju Liu Pancian. Dia menatap Liu Pancian dengan tatapan membunuh, dan berkata, untuk membunuhmu, aku hampir bangkrut untuk membeli racun ini. Belum lagi guru surgawi tingkat 4, bahkan guru surgawi tingkat 5 akan terpengaruh. Anda, Liu Pancian mengertakkan giginya, dan menunjuk ke arah Wei Tao. Saat dia hendak menyerang, dia merasakan sakit yang tajam di sekujur tubuhnya, dan jatuh ke tempat tidur. Darah mengalir dari sudut mulutnya seperti bendungan yang rusak, dan bahkan dia tidak bisa mengendalikannya. Bahkan jika aku membunuhmu sepuluh kali, seratus kali, seribu kali, atau bahkan sepuluh ribu kali, itu tidak akan cukup untuk meredakan kebencian di hatiku. Saat Wei Tao berbicara, dia mengertakkan giginya begitu keras hingga hampir patah. Dia meraih leher Liu Pancian dan mengeram, jangan khawatir, aku akan memastikan kamu mati tanpa mayat. Kamu berani membunuhku. Liu Pancian mengertakkan gigi dan berkata, ini adalah puncak air giyok, gunung surgawi pencapaian besar. Terus, Wei Tao mencibir, dan berkata, kamu pantas mati, bahkan neraka tidak akan mentolerirmu. Saat dia berbicara, Hanya sudah tiba di depan Liu Pancian. Dia memandang Liu Pancian dengan dingin, dan wajahnya yang awalnya ceria dan cantik sekarang dipenuhi dengan kebencian. Aku berkata, aku akan membunuhmu dengan tanganku sendiri. Mata Hanya dingin, dia mengangkat tangannya, dan belati muncul di tangannya, memancarkan cahaya dingin. Jangan, jangan, Liu Pancian akhirnya benar-benar ketakutan, dan buru-buru berteriak, selamatkan. Sayangnya, sebelum dia bisa berbicara, tenggorokannya dipotong oleh belati, dan dia tidak bisa lagi mengeluarkan suara. Hanya mengendalikan kekuatannya dengan sangat baik, dan meskipun dia tidak dapat berbicara, dia tidak akan mati secepat itu. Setelah satu jam, Hanya telah mengayunkan belatinya berkali-kali, dan hanya genangan darah dan daging busuk yang tersisa di tempat kejadian. Mulai sekarang, Jade Waterpik memiliki satu tetua yang lebih sedikit. Dan satu sampah kurang. 349. Keesokan harinya, langit masih gelap. Orang-orang di Blue Waterpik bangun lebih awal karena mereka harus mencapai inner peak sebelum Fajar menyingsing. Semua orang berkumpul dan bersiap untuk berangkat ke puncak dalam. Namun, sebelum mereka pergi, seorang tetua tiba-tiba bertanya, aneh, di mana Liu Pancian? Begitu kata-kata ini keluar, orang-orang di sekitarnya tercengang, dan melihat sekeliling satu demi satu. Memang, Liu Pancian tidak ada di sini. Mungkinkah kompetisi delapan negara adalah acara yang begitu penting, dan hari ini adalah putaran ketiga, dan dia tidak mau menonton. Di antara para tetua, Wei Tao dan Han Ya juga ada. Seperti tetua lainnya, mereka bingung dan melihat sekeliling. Di samping, Tong Tian Sui melihat sekeliling dan secara acak menemukan seorang penatua. Dia berkata, kamu pergi dan temukan dia. Kami akan pergi dulu. Kamu dan dia cepat menyusul. Iya, penatua itu segera menjawab. Segera, orang-orang di Blue Water Peak berangkat ke Inner Peak. Sepanjang jalan, semua orang berbicara dan tertawa dengan penuh semangat. Sekarang hanya tersisa 40 orang, Luan masih dalam pertandingan pembukaan. Semua orang mendiskusikan apakah Luan akan mampu memenangkan pertarungan pembuka seperti yang dia lakukan di dua ronde sebelumnya. Bahkan para tetua sedang mendiskusikan pertandingan pertama. Seseorang berkata, kali ini, lawannya adalah murid dari Sekte Dewa Sejati Siong. Dikatakan bahwa dia menduduki peringkat kedua di Sekte Dewa Sejati Siong. Orang ini adalah juara yang populer. Akan sulit bagi Luan untuk menang. Iya, selain itu, Sekte Dewa Sejati Siong memiliki teknik surgawi eksplosif yang kuat. Jika lawannya benar-benar menggunakannya, akan terlalu sulit bagi siapapun di bawah level 3 Heavenly Master untuk menolaknya. Meskipun Luan memiliki atribut ganda es dan api, dia tidak pernah menggunakan api. Saya khawatir dia tidak tahu cara menggunakan api. Saya pikir pertandingan ini akan terlalu sulit. Saya hanya bisa mengatakan bahwa dia tidak beruntung telah bertemu seseorang dari Sekte Dewa Sejati Siong. Jika dia bertemu lawan lain, dia mungkin bisa melangkah lebih jauh. Mendengarkan diskusi di sekitarnya, Wei Tao tersenyum dan berkata, saya pikir Luan akan menang. Para tetua tercengang ketika mendengar ini, dan mereka semua memandang Wei Tao. Mereka tahu bahwa Wei Tao dan Luan berteman, jadi mereka bertanya, mengapa? Karena kamu tidak tahu seberapa kuat dia. Wei Tao tidak mengatakannya secara langsung. Dia hanya tersenyum dan berkata, selama dia ingin menang, dia akan menang. Petik 2.2 Para sesepuh memandangi Wei Tao, yang membuat mereka tegang. Mereka tidak tahu mengapa Wei Tao sangat memikirkan Luan. Bahkan Tong Tian Sui menatap Wei Tao dengan heran. Dia juga sangat memikirkan Luan, tapi dia tidak sesantai yang dikatakan Wei Tao. Akhirnya setelah berjalan cukup lama, mereka sampai di puncak dalam. Setelah memasuki arena, semua orang duduk satu demi satu. Pada saat ini, sesosok berlari dari jauh. Pria ini adalah sesepuh yang dikirim oleh Tong Tian Sui. Dia mendatangi Master Puncak, terengah-engah, dan berkata, Master Puncak, saya telah mencari di seluruh puncak air biru, tetapi saya tidak menemukan Liu Pan Shan. Tong Tian Sui tercengang saat mendengarnya. Dia bertanya, kamu pernah kekediamannya? Iya, pria itu dengan cepat berkata, tapi tidak ada orang di sana. Tong Tian Sui mengerutkan kening ketika mendengar itu. Ini aneh. Bagaimana bisa Liu Pan Shan tiba-tiba menghilang tanpa jejak? Bahkan jika dia ingin mengasingkan diri untuk menerobos, dia seharusnya memberi tahu orang lain. Samar-samar, Tong Tian Sui merasa ada yang tidak beres. Dia segera berkata kepada tetua di belakangnya, kalian, pergi ke Blue Water Peak lagi. Kali ini, kalian harus menyelidiki secara menyeluruh. Jangan lewatkan satu tempat pun. Melihat ekspresi serius Tong Tian Sui, para tetua terkejut. Mereka segera berdiri dan berkata, iya. Jangan lupa untuk mengecek tempat tinggalnya lagi. Lihat apakah ada petunjuk. Tong Tian Sui memerintahkan lagi, pergi. Segera, beberapa dari mereka meninggalkan arena. Tong Tian Sui berpikir sejenak. Dia masih khawatir, jadi dia berdiri dan pergi ke Master Puncak lainnya. Setelah menjelaskan situasinya kepada para Master Puncak, mereka segera bertanya kepada para sesepuh di bawah mereka. Namun, setelah bertanya-tanya, tidak ada yang mengatakan bahwa mereka pernah melihat Liu Pan Shan. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang Master Puncak bertanya kepada Tong Tian Sui, haruskah kita memberitahu Master Sekte? Tong Tian Sui mengerutkan kening. Menurut situasinya, Master Sekte harus diberitahu tentang hilangnya seorang tetua. Namun, Master Sekte sedang duduk dengan Master Sekte dari tujuh tanah suci lainnya. Akan merepotkan untuk berbicara dengannya. Terlebih lagi, Gao Fei telah datang ke tengah arena dan mulai mengumumkan dimulainya babak ketiga. Tong Tian Sui mengerutkan kening dan berkata, mari kita tunggu sampai orang-orangku kembali dari Blue Water Peak. Master Puncak juga mengangguk setuju. Tong Tian Sui kembali ke depan Blue Water Peak dan duduk. Di belakangnya, kelompok sesepuh juga tampak serius. Pertandingan pertama babak ketiga, No. Satu dan No. Tujuh, silakan masuk ke arena. Gao Fei berkata dengan keras. Seketika, seluruh arena bersorak-sorai. Kali ini, seluruh arena mulai meneriakan nama seseorang dengan jelas dan serempak. Lu An. Lu An. Lu An. Mendengar sorakan dari seluruh arena, bahkan Lu An sendiri tertegun. Di belakang Lu An, dua murid yang berpartisipasi mengikutinya dan berteriak. Huang Zizong tersenyum dan berkata, Sudah kubilang, setelah kompetisi delapan negara, kamu akan memiliki banyak pengagum. Petik 2. Petik 2. Lu An tersenyum pahit dan melompat turun dari platform tinggi. Namun dalam proses melompat turun, senyuman di wajahnya menghilang dan digantikan oleh ekspresi yang sangat bermartabat. Saat dia berjalan, matanya tidak pernah lepas dari arah puncak air biru. Dia memperhatikan situasi di Blue Water Peak segera setelah itu muncul. Jelas, sesuatu terjadi di Blue Water Peak. Mungkinkah firasatnya benar? Orang-orang di Blue Water Peak melihat Lu An melihat mereka dan langsung berteriak lebih keras lagi. Meskipun ekspresi Lu An serius, kerumunan hanya mengira dia gugup. Hanya Beauty Yang, yang duduk di sudut tribun yang kosong, yang melihat pemandangan ini dan matanya menyipit. Dia tahu bahwa Lu An tidak akan pernah menunjukkan emosi seperti itu karena sebuah kompetisi. Sesuatu pasti telah terjadi. Akhirnya, Lu An berdiri di tengah arena, menghadap lawannya. Saat ini, sorakan seluruh arena mencapai puncaknya. Meskipun mereka semua tahu bahwa lawan Lu An sangat tangguh, mereka tidak bisa kehilangan momentum. Pada saat ini, Lu An akhirnya mengalihkan pandangannya dari kejauhan. Meskipun dia ingin tahu apa yang terjadi, dia harus menyelesaikan pertempuran ini terlebih dahulu. Dia harus menyelesaikannya dengan cepat. Gao Fei melihat mereka berdua, terutama pada Lu An. Kemudian, dia mengumumkan dengan lantang, ayo mulai. Begitu dia selesai berbicara, Lu An bergegas keluar. Melihat adegan ini, penonton tercengang dan sorak-sorai menghilang. Ini adalah pertama kalinya dalam tiga rondel Lu An mengambil inisiatif untuk menyerang. Menghadapi lawan yang begitu kuat, bukankah seharusnya dia bertahan dan mencari peluang? Melihat Lu An bergegas, lawannya tertegun pada awalnya, lalu dia mencibir. Seluruh tubuhnya langsung diselimuti api, dan dia menyerbu ke arah Lu An yang sedang menyerbu. Hah? Saat kedua orang itu terpisah sepuluh kaki, lawan meraum dan meninju udara. Segera, nyala api mengalir ke arah Lu An. Kekuatannya sangat besar sehingga jika dia dipukul, dia akan terluka parah. Pada jarak sedekat itu, ledakan nyala api begitu cepat hingga hampir melintas. Namun, bahkan dengan kecepatan yang mengerikan, tubuh Lu An bergoyang dan nyala api melewati bayangannya. Mata Lu An dingin, dia sedang tidak mud untuk bertarung dan ingin mengakhiri pertempuran dengan cepat. Dia bahkan tidak menggunakan belatinya karena dia tidak berjuang untuk hidupnya dan belati itu akan menunda serangannya. Melihat bahwa serangannya dihindari, murid dari sekte dewa sejati Si Yong tertegun. Dia mengira Lu An beruntung dan tidak peduli. Dia memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya dan tujuannya bukan hanya pada babak ini. Suara mendesing. Nyala api di sekelilingnya membakar lebih ganas dan suhu nyala api menjadi sangat menakutkan, jauh melebihi api biasa. Nyala api orang ini adalah roda takdirnya dan suhu nyala api tidak sebanding dengan nyala api biasa. Dia yakin dengan apinya karena dia tahu bahwa atribut Lu An adalah es dan es itu ditakdirkan untuk dicairkan oleh apinya. Sayangnya, saat tinju Lu An, yang tertutup es, melewati apinya, dia tertegun. Lapisan es yang tipis tidak mempengaruhi apinya sama sekali. Pa! Lawannya buru-buru memblokir tinju Lu An dan pada saat yang sama melepaskan teknik surga kelas 3. Segera, tubuhnya dibakar dan menutupi area sekitarnya lebih dari 30 meter. Panas terik menyebabkan suhu arena naik dengan cepat. Dia percaya bahwa kekuatan lawannya akan sangat berkurang dalam nyala api. Sayangnya, ketika Lu An melancarkan serangkaian serangan padanya, dia tahu bahwa dia salah. Dia sangat salah. Penindasan yang sangat deras menyebabkan dia mundur lebih dari 30 meter hanya dalam 5 gerakan. Emosinya berubah dari penghinaan menjadi ketakutan. Dia akhirnya mengerti bahwa dia bukan tandingan Lu Ocheng. Memikirkan hal ini, dia segera melepaskan teknik ledakan surga dengan mengorbankan esensi darahnya. Itu adalah teknik unik dari Sekte Dewa Sejati Siong, teknik Dewa Sejati Siong. Namun, tepat saat dia akan melepaskan energi Heavenly Yuan-nya, itu langsung ditekan oleh Lu An. Penindasan yang mengerikan bahkan tidak memberinya waktu untuk melepaskan teknik Dewa Sejati Siong. Bang! Pada jurus ke-9, Tinju Lu An mendarat dengan keras di dadanya. Segera, dia memuntahkan seteguk darah dan merasakan hawa dingin yang menakutkan menembus hatinya. Gemuruh! Tubuhnya menarik selokan yang panjangnya sekitar 10 kaki di tanah sebelum dia berhenti. Setelah berhenti, dia tidak bisa lagi berdiri. Apakah sudah berakhir? Semua orang melihat ke arena dengan kaget. Mereka memandang murid Sekte Dewa Sejati Siong yang terbaring di tanah dan pemuda yang sudah berbalik dan pergi. Sudah berakhir. Dalam waktu kurang dari 10 nafas, pertempuran telah berakhir. 350. Itu terlalu cepat. Itu sangat cepat sehingga sorak-sorai berhenti belum lama ini. Kerumunan bahkan bertanya-tanya apakah mereka harus terus bersorak. Gao Fei segera datang ke arena. Setelah memeriksa situasi para murid Sekte Dewa Sejati Siong, dia mengumumkan dengan lantang, Gunung Langit Daceng memenangkan pertandingan pertama putaran ketiga. Segera, seluruh arena bersorak-sorai. Setelah pengumuman Gao Fei, semua orang akhirnya punya alasan untuk bersorak. Di tengah sorak-sorai, orang-orang dari berbagai secret ground menganggapnya luar biasa. Jelas bahwa hasil dari pertempuran itu jauh melampaui harapan semua orang. Murid-murid Sekte Dewa Sejati Siong dikalahkan bahkan sebelum mereka bisa melakukan apapun. Kehilangan dengan cara seperti itu tidak diragukan lagi adalah yang paling tak tertahankan. Luar biasa. Di antara delapan pemimpin Sekte, bahkan Master Pavilion dari Pavilion Tengah Malam tidak dapat menahan diri untuk tidak berseru, untuk dapat menekan lawan sampai tidak mampu menahan serangan balik, keterampilan tempur seperti itu sungguh ajaib. Begitu dia mengatakan itu, pemimpin Sekte lainnya mengangguk setuju. Tidak perlu menggambarkan bakat pemuda ini dengan kata-kata. Tidak pernah terdengar seorang anak berusia 13 tahun memiliki kultivasi dan kekuatan seperti itu. Hanya pemimpin Sekte Dewa Sejati Siong yang terlihat murung dan tidak terlihat baik. Murid-murid Blue Water Peak bahkan lebih gembira. Harus diketahui bahwa Luan berasal dari Blue Water Peak. Meskipun Blue Water Peak selalu menempati posisi terakhir dalam ujian akhir tahun-tahunan, penampilan Luan di kompetisi delapan negara telah membuat mereka bersorak keras. Di antara murid-murid puncak dalam, murid-murid yang kalah duduk bersama murid-murid lainnya. Sang Gong memandang Luan yang sedang berjalan kembali dan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergidik. Dia berkata, Luan, sebenarnya sangat kuat. Sang Gong memang terkejut. Dengan kekuatan seperti itu, dia mungkin lebih kuat dari orang nomor satu di puncak dalam. Meskipun Gong Yekingshan terkejut, dia lebih bersemangat dan berkata dengan lantang, aku sudah memberitahu kalian semua untuk tidak meremehkan Luan. Siapapun yang meremehkannya pasti akan ketakutan. Semua orang tidak bisa membantu tetapi menganggup pada kata-kata Gong Yekingshan. Kali ini, Luan benar-benar menakuti mereka. Ketika Luan kembali ke tribun penonton, Huang Zizong dan dua murid lainnya langsung memberi selamat kepadanya. Namun, Luan tidak bersemangat. Tidak ada kegembiraan dari kemenangan sama sekali. Dia menyipitkan matanya dan berkata kepada Huang Zizong, Penatua, ada yang harus saya lakukan, jadi saya akan pergi dulu. Huang Zizong tercengang saat mendengar ini. Dia tidak bereaksi tepat waktu dan bertanya, mau ke mana? Ayo pergi ke Blue Water Peak, kata Luan. Huang Zizong tertegun lagi. Dia mengira Luan akan merayakannya dengan teman-temannya, jadi dia menganggup dan berkata, oke, jangan berlebihan. Masih ada kompetisi besok. Iya, Luan menganggup dan segera pergi. Segera, Luan tiba di depan rombongan dari Blue Water Peak. Saat Luan muncul, sorakan terdengar lagi, mengungkapkan sambutan terhangat untuk Luan. Luan juga tersenyum pada semua orang. Setelah mengucapkan beberapa kata, dia duduk di samping Han Ya dan Wei Tao. Apa yang telah terjadi? Luan bertanya dengan suara rendah begitu dia duduk. Mereka berdua terkejut. Setelah saling memandang, Wei Tao berkata kepada Luan dengan suara yang dalam, Li Upanshan hilang. Petik 2. Petik 2. Luan terkejut. Dia segera mengepalkan tinjunya dan menatap mereka berdua dengan tatapan tajam. Karena tatapan Luan, keduanya terkejut. Luan bahkan tidak perlu bertanya kenapa. Dia tahu bahwa mereka berdua pasti telah melakukannya. Dia sudah memperingatkan mereka berdua untuk tidak bertindak gegabuh, tapi dia tidak menyangka mereka masih tidak mendengarkannya. Hati Luan penuh amarah. Dia seharusnya tahu bahwa mereka berdua mengatakan itu untuk membuatnya merasa nyaman. Dia menggertakkan giginya. Dia ingin memarahi mereka berdua, tapi sudah terlambat untuk mengatakan apapun sekarang. Dari situasi saat ini, terlihat jelas bahwa orang-orang dari Blue Water Peak tidak mengetahui bahwa mereka berdua melakukannya. Dan untuk membunuh Liu Panshan secara diam-diam, Luan tidak bisa memikirkan cara lain selain meracuni. Mereka berdua pasti sudah membersihkan tempat kejadian. Apalagi banyak orang yang punya dendam dengan Liu Panshan, jadi tidak ada yang curiga mereka berdua. Luan tidak terlalu banyak mengobrol dengan mereka berdua untuk menghindari menarik perhatian. Dia segera pergi dan kembali ke sisi Huang Zizong. Dia tidak menyangka bahwa mereka berdua akan benar-benar bertarung. Meskipun sepertinya tidak akan terjadi apa-apa sekarang, tidak ada yang bisa menjamin bahwa sesuatu akan terjadi. Yang perlu dia lakukan adalah bersiap untuk hari hujan. Dia harus merencanakan skenario terburuk. Jika masalah itu benar-benar terungkap, dia harus memikirkan cara untuk memperbaikinya. Dalam proses berpikir, Luan lebih memperhatikan pertempuran di lapangan. Karena masalah itu sudah terjadi, dia harus lebih menjadi juara kompetisi delapan negara. Dengan begitu, jika masalah itu terungkap, dia berhak berbicara. Akhirnya, kompetisi hari itu berlalu dengan cepat. Karena itu empat puluh sampai dua puluh, semakin banyak waktu untuk kompetisi. Setelah pertempuran, masih tersisa setengah sore. Setelah kompetisi, delapan pemimpin sekte besar berpisah. Tong Tian Sui segera menemui pemimpin sekte dan memberitahunya tentang masalah tersebut. Setelah mendengarnya, pemimpin sekte sedikit terkejut. Kemudian, wajahnya menjadi serius. Perintahnya kepada Tong Tian Sui adalah menemukan jejak Liu Pan Xian bagaimanapun caranya. Pada saat yang sama, jika Liu Pan Xian terbunuh, pembunuhnya harus ditemukan. Namun, semuanya harus dilakukan dengan cara yang sederhana. Bagaimanapun, itu adalah kompetisi delapan negara. Mereka tidak bisa membiarkan tujuh tanah suci lainnya melihat mereka sebagai lelucon. Setelah menerima perintah pemimpin sekte, orang-orang dari Blue Water Peak bergegas kembali. Luan awalnya ingin kembali bersama mereka, tetapi dia berpikir jika dia melakukannya, itu akan terlalu mencolok, jadi dia tidak pergi. Saat Luan hendak kembali ke asramanya, Huang Zizong tiba-tiba menghentikan Luan dan berkata, Luan, pemimpin sekte ingin kamu pergi ke sana. Luan tertegun. Setelah berpikir sejenak, dia mengikuti Huang Zizong ke tempat pemimpin sekte. Segera, Luan dan Huang Zizong tiba di istana tempat pemimpin sekte bekerja. Saat ini, pintu istana terbuka. Si Zhang Dao dan Gao Fei ada di dalam, dan di samping mereka ada seorang pria parubaya. Luan masuk ke istana, membungkuk kepada dua pemimpin sekte dan berkata, murid Luan menyapa kedua pemimpin sekte. Bangun, kata Si Zhang Dao. Setelah Luan berdiri tegak, Gao Fei memandang Luan dengan puas dan berkata, izinkan saya memperkenalkan Anda. Ini adalah Menteri Personalia Negara Tian Cheng, Dong Hong. Menteri Personalia. Luan memandang pria parubaya itu, menangkupkan tangannya dan berkata, salam, Menteri Dong. Dong Hong memandang Luan, mengangguk sambil tersenyum, dan berkata, saya di sini atas nama Raja dan pengadilan kekaisaran untuk mengunjungi kompetisi antara delapan negara ini. Pentingnya kompetisi ini terkait langsung dengan status pengadilan kekaisaran. Saya tidak perlu banyak bicara tentang ini. Kamu sangat kuat. Dong Hong memandang Luan dan berkata sambil tersenyum, para murid agama dewa sejati Si Yong tidak bisa melawan, yang berarti kamu memiliki kekuatan untuk memenangkan kejuaraan. Agar Anda lebih bertekad untuk memenangkan kejuaraan, saya, atas nama Raja, dapat memberi Anda hadiah. Hadiah. Hati Luan bergerak, tetapi wajahnya tetap tenang saat dia bertanya, Menteri Dong, apa hadiahnya? Dong Hong tersenyum dan berkata, jika kamu bisa memenangkan kejuaraan, kamu akan diberikan gelar tinggi dan hadiah 10 ribu rumah tangga. Pada saat yang sama, Anda akan diberi gelar resmi kelas 2 dan sejajar dengan saya. Luan terkejut. Mendengar hadiah seperti itu, dia tidak menyangkar aja begitu murah hati. Orang harus tahu bahwa hanya Master Surgawi kelas 4 yang bisa menjadi pengawas prefektur, dan yang disebut pengawas prefektur hanyalah Master Surgawi kelas 3. Dia adalah Master Surgawi kelas 2, yang dapat dikatakan bahwa dia dapat melakukan apapun yang dia inginkan di seluruh negara Tian Cheng. Namun, Luan segera tenang. Melihat Luan tidak terlihat terlalu bersemangat, Dong Hong terkejut. Apa? Kamu tidak puas? Dong Hong bertanya dengan ragu. Tentu saja tidak. Luan dengan hormat berkata, apakah terakhir kali atau tidak, saya akan mencoba yang terbaik untuk memenangkan kejuaraan. Aku tersanjung dengan hadiah raja. Tetapi... Tapi apa? Dong Hong memandang Luan dan berkata, katakan saja. Luan menatap Dong Hong dan berkata dengan suara yang dalam, raja telah menghadiahiku begitu banyak, tapi aku tidak menginginkannya, tukar saja dengan satu hal. Benda apa? Dong Hong terkejut. Dia tidak tahu untuk apa menukar barang-barang ini. Luan memandang Dong Hong, menarik nafas dalam-dalam, dan berkata dengan serius, token pembebasan kematian. secara belah-barang ituischeti面, dan berkata dengan peningan. Jadi mahu mengatakanatique anda terpastasan. Dan khusat terpadaku, dengan terhadap jiwa dan berkata dengan peningan. Terima kasih amrit bahka wari lalatan. Terima kasih telah menangkate. Terima kasih.